Mungkin sedikit background kenapa saya ada di sini. Selama 18 tahun saya kerja di Jakarta Post sebelum di Project Multatuli dan dari 18 tahun itu mungkin sekitar berapa ya? 5-6 tahun saya di deskota gitu ya. Jadi saya duga itu sebabnya kemudian Elisa minta saya untuk jadi moderator gitu ya. Nah di sini, di panggung ini ada tiga orang, teman-teman saya semua waktu saya ketemu kayak merasa reuni gitu ya. Saya perkenalkan dulu sebisanya ya seingat saya, karena saya ternyata nggak dikasih short bionya teman-teman gitu ya. Dari sini dulu, ini Diantri Irawati, gue duduk aja ya biar enak. Diantri Irawati adalah udah PhD ya, lulus dari UCLA kan bener kan? Saya selamat dulu, boleh cerita disertasinya? Jadi panjang ya, judulnya aja, judulnya aja. Judulnya sebetulnya tentang gerakan sosial di Jakarta terkait hak atas perumahan, jadi sebetulnya menuliskan tentang teman-teman sendiri gitu. Judulnya itu? Oh judulnya itu, ya. Dian sekarang dirujak sebagai? Pekerja. Pekerja peneliti, sorry ya ini aduh bener-bener nggak dikasih CV terus mereka tanya bilang seingat lu aja gitu. Oke thank you, Dian. Di sebelahnya Bang Jaja Rizal. Oh udah kenal ya semuanya, nggak usah diperkenalkan lagi. Oh belum. Bang gimana cara kenalin lu ini? Ini ya kepala, pimpinannya komunitas bambu, nih Kobam gitu. Posisinya disini sebagai penerbit ya, jadi kuasanya besar sekali ya. Investor, investor dari bukunya Mas Marco gitu ya. Dan juga tentu saja sejarawan. Dan saya kira ini satu-satunya yang punya otoritas sejarah di antara berempat ini ya, saya kira. Ya itu Bang Jaja, disini. Karena diskusi ini topiknya kan tentang, sebentar saya baca dulu, aduh topiknya apa nih. Belajar dari sejarah untuk masa depan kota Indonesia. Jadi yang paling punya otoritas itu ngomong sejarah tentu saja Bang Jaja Rizal. Silahkan nanti beban, bebannya paling banyak ke Bang Jaja. Oke, yang berikut itu, ya ini juga kali ada yang belum kenal sama Mas Dandi? Udah kenal semua, udah kenal semua Mas. Rockstar deh, rockstar. Rockstar. Tapi mungkin ya jurnalis, saya watchdog, pendiri watchdog. Dan mungkin teman-teman udah tahu bahwa watchdog memproduksi banyak dokumenter tentang isu kota juga. Meskipun banyak isu rural ya, tapi isu perkotaan juga banyak. Nggak hanya Jakarta, tapi juga nanti mungkin Mas Dandi bisa cerita, elaborasi lebih jauh tentang karya-karya watchdog yang tentang kota gitu ya. Oke, perkenalan saya kira cukup. Untuk sedikit pengantar, ya disini tentu saja sekali lagi kita membicarakan, berusaha sedapat mungkin membicarakan buku Marko, meskipun ternyata kita belum membacanya. Tadi sih saya sempat buka daftar isinya. Saya agak gelagepan juga ya, karena, eh ternyata kok nggak ada tentang Jakarta ini gitu ya. Kita sementara empat orang ini, meskipun tadi sudah diidentifikasi nggak ada yang tinggal di Jakarta, satupun DKI Jakarta gitu ya. Bekasi, Depok, Bekasi, Tangsel. Nggak ada yang di DKI Jakarta, tapi kami ini teman dan bertemu ketika bertemu itu sering membicarakan tentang Jakarta sebenarnya. Makanya menarik, termasuk dengan Mas Marko sebenarnya. Mas Marko mana sih? Termasuk dengan Mas Marko sebenarnya, Jakarta. Aku pertama kali kenar Mas Marko tahun 2010, kalau nggak salah Mas. Ngomongin Jakarta. Makanya aku sangat tertarik sebenarnya ketika lihat daftar isinya. Kok cuma ada kebayoran baru doang gitu. Jakarta daerah elit lagi gitu ya. Jadi, saya juga langsung terbit sebenarnya rasa ingin tahu yang besar. Tentang apa sih yang ditulis Mas Marko kalau bukan tentang Jakarta gitu ya. Tertariklah gitu. Mungkin teman-teman silakan habis ini beli, agak mahal tapi worth it lah ya. Oke, ini saya ada kepekan nih. Saya baca lah ya kepekannya ya. Mata gue udah terabun lagi. Bang JJ dulu nih, karena Bang JJ yang sejarawan kan. Oke, Bang JJ mungkin bisa cerita sedikit tentang sejarah di bidang perkotaan ya. Sejarah kota gitu. Apakah sudah subjeknya ini udah banyak dibahas? Masih kurang atau udah nggak usah dibahas-bahas lagi atau gimana? Ya, sebenarnya kalau baca buku Marko itu, Marko sendiri nulis buku itu karena dia bilang pengetahuan kita tentang kota itu kismin ya. Miss Queen gitu. Karena itu Marko menulis buku sampai tiga jilid tebal kayak begitu. Dan dengan rendah hati dia nulisnya itu sebagai pengantar. Jadi sebenarnya secara nggak langsung Marko mau ngejek gitu. Selama ini nggak pernah ada buku yang secara serius ngebahas tentang kota. Ya disertasi ada ya, kayak dosen saya itu Bapak Abdurrahman Suryomi Harjo kan bikin disertasi khusus tentang perkembangan kota Yogyakarta. Dikaitkan dengan bagaimana kota itu tunggu sebagai ruang pendidikan. Dikaitkan bagaimana sebuah kota tumbuh agensi gitu ya. Agennya ini namanya Muhammadiyah gitu bagaimana Muhammadiyah mengubah ruang kota yang tadi kota Kraton menjadi kota yang sangat modern dengan sistem pendidikan yang nggak, ya Islam tapi nggak ngadopsi nilai Islam tapi ngadopsi dari sekolah Stovia, sekolah Belanda gitu. Itu ada, tapi Marko sebenarnya masuk ke ruang yang jauh lebih luas lagi karena dia nggak cuma satu kota tapi banyak kota dan menurut saya itu menariknya dia ulang alik kan. Ulang alik jadi bisa dari masa lalu ke masa depan, dari masa depan ke masa lalu dan melihat ruang kota itu nggak, kota itu dia hanya gunakan sebagai alat buat nengok gitu. Setiap kota dianggap apa ya istilah Marko sendiri kayak jendela untuk melihat kota itu. Misalnya ngebahas Ternate misalnya Marko itu unik karena dia ngasih lihat ruang bagaimana Ternate itu bisa menjadi sebuah ruang kota yang menjadi basis dari perkembangan sains gitu. Misalnya keberadaan Wallace disitu dicerita detail sekali sampai gue bilang ini Marko kayaknya delapan kali baca buku terbitan Kobam judulnya Kepulauan Nusantara gitu loh. Dan itu kayak saya yang belajar sejarah jadi menarik gitu. Saya jadi insap oh Jakarta biar nggak dibahas sama Marko. Jadi Marko mengingatkan bahwa pada tahun 1752 ada organisasi dibuat oleh Riedermacher yang kemudian menjadi Batavia, Hnozka, Pankunsten, Enwetenshaven. Untuk tutsi seni dan ilmu pengetahuan dan menjadi mesin untuk saintis bekerja yang kemudian memberi basis kan pada kebun raya Bogor untuk menjadi pusat naturalis kelas dunia bekerja. Ada orang kayak Yunghun gitu ya atau Teismen gitu. Jadi emang Marko nggak menyebut kota-kota yang lain tapi dengan cara dia membicarakan Ternate yang sekarang kayak nggak ada bekasnya gitu ya sebagai sebuah pusat. Oh pernah jadi basisnya Wallace gitu ya bekerja yang memungkinkan dia sakit kirim surat dari sana ke Inggris ke Darwin dan Darwin teriak yureka gitu. Akhirnya gue pikirin ketemu yang namanya teori evolusi gitu itu cerita Marko. Jadi dia naruh kota itu dengan apa ya yang menarik adalah dia menaruh pembahasan kota itu dengan enggak seperti biasanya orang ngebahas kota dalam bentuk yang kronik. Tumbuh, berkembang, mati gitu kan banyak kan kayak gitu ya kalau baca mumport kayak gitu. Nah Marko enggak, dia ngebahas kota tuh kayak sempalan-sempalan kayak mosaik yang kalau kita baca utuh keseluruhan bukunya nah itu baru kita bisa lihat gambarnya. Makanya menurut saya kalau beli jangan satu beli tiga. Benerbit yang baik. Sebentar ini aku dari tadi tuh ini aku yang bego sendiri kayaknya Wallace, Wallace, W-O-L-E-S. Alfred Russell Wallace itu. Walace itu ya. Garis Walace itu. Yang ada Garis Walace ya itu. Iya, gue tuh ya. Oke banget. Lulus itu kalau. Iya, gue. Ulas gitu. Bodo banget gue. Oke. Pertanyaan kedua ya. Sekarang ini sudah banyak sejarawan dan sumber-sumber sekunder yang membahas sejarah kota. Namun apa yang kurang dari mayoritas kajian tersebut? Oke, sebelum ini karena bukan pertanyaan dari saya. Saya juga mau elaborasi sedikit pertanyaannya ya. Mungkin Bang Jajah bisa sedikit cerita ya. Sejarawan yang disebut sebagai sejarawan yang ngomong soal kota dan sumber-sumber sekunder yang membahas kota itu mungkin bisa sedikit dikasih pengantar dulu ke kita. Apa dan kemudian mungkin bisa dialaborasi apakah itu sudah cukup atau belum? Iya, sebenarnya kalau kita baca buku Marco sendiri dan buka bibliografi ya, itu kan banyak sekali. Dan Marco itu mungkin menulis, memungkinkan Marco bisa nulis tiga jilid itu menurut saya karena perkembangan historiografi tentang perkotaan, urbanisme gitu ya. Yang dalam 40 atau 50 tahun terakhir itu menurut saya sangat kaya, terutama 20 tahun terakhir ya tentang Indonesia gitu. Tapi juga kita bisa lihat Marco itu juga mengakses sumber-sumber kolonial. Nah ini yang menurut saya kelebihan dari Marco, menurut saya mungkin enggak ada orang, orang sejarah aja males ya maksud saya berkutat dengan sumber-sumber dari abad ke-18 ke-19 Atau ya baca buku tentang dilema kayak begitu atau baca naskah kayak desa warnana gitu, negara kertagama gitu ada satu chapter dia cerita tentang konsep ruang Atau dia baca Dennis Lombard, disertasinya tentang Aceh, tapi membahas bagian tentang taman dan mencari konsep ruang publik sampai pergi ke jaman Sriwijaya begitu ya ke Prasasti Talangtu 623 kalau enggak salah ya tahunnya. 684, 684 gitu. Jadi itu yang paling menarik menurut saya Marco gitu ya, dia mungkin melakukan itu. Itu karena menurut saya memang perkembangan studi tentang perkotaan kuat. Tapi semua studi itu kan tidak punya bekal seperti Marco menurut saya. Yang perspektifnya itu apa ya, backgroundnya itu berbeda banget gitu. Backgroundnya Marco sebagai seorang arsitek, sebagai urbanis gitu ya, itu jadi punya cara yang berbeda untuk menarasikan itu dari seorang historian atau sosiolog gitu. Itu yang menurut saya menjadi menarik gitu. Dia kaitkan misalnya soal ruang ya, ngebaca ruang gitu di Indonesia. Ternyata bukan arah yang penting, jauh lebih penting misalnya air sama gunung gitu. Itu unik ya cara bacaan seperti itu. Tapi sekali lagi menurut saya studi Marco itu memungkinkan karena dia melihat perkembangan historiografi tentang perkotaan yang begitu kaya. Dan begitu banyak studi sejarah yang sebenarnya basisnya studi tentang kota. Perkembangan kota di masa kolonial, prakolonial, kota-kota masa Majapahit, masa Sriwijaya, masa kerajaan-kerajaan Islam yang besar di Nusantara. Itu sumbernya kaya sekali sebenarnya cerita tentang kota-kota. Ada kota bandar yang sifatnya maritim, sifatnya agraris gitu itu digunakan semua oleh Marco. Dan saya melihat Marco itu adalah penjahit yang baik. Berarti bisa dikatakan sumber sekunder dan sejarawannya sebenarnya enggak kurang? Sebenarnya menurut saya kalau sumber sekunder itu kan urusan metodologi ya. Sumber sekunder itu sebenarnya kalau kita mau ngomong yaitu urusan metodologi sejarah memang kritik sumber. Sebenarnya sumber sekunder dan sumber primer itu dua-duanya bisa digunakan. Bahkan kayak gosip juga bisa digunakan gitu ya kayak folklor. Misalnya Marco menggunakan sejarah lisan warga membangun kota itu kan menurut saya menarik. Yang dalam ilmu sejarah sendiri kan berkembang sejak tahun 60-an begitu ya. Tapi Marco itu menggunakannya tanpa menyebut bahwa dia menggunakan metode oral history gitu ya. Itu sumber primer sebenarnya. Dia merekam bagaimana aktor atau sutradara perubahan kota itu bukan cuma penguasa gitu. Tapi juga orang kecil juga aktor. Nah kan problemnya di kota-kota besar di Indonesia ini kan otomatis kita bisa lihat. Oh sutradara perubahan kotanya ini siapa gitu. Apakah presiden, apakah gubernur, apakah bupati atau pengusaha real estate begitu. Nah Marco memasukkan itu dan memantik pikiran saya jadi bertanya kayak gitu. Itu menurut saya jadi menarik ya cara Marco ketika menggunakan sejarah lisan warga membangun kota. Dia ngomong soal ada agen yang sebenarnya penting diperhitungkan dalam sejarah kota tapi dia dianggap non-faktor. Artinya yang berharga dari buku ini historiograferinya kaya. Harganya murah menurut saya. Karena itu. Bukunya keren tapi harganya murah. Tapi harganya murah oke. Tapi dia dijahit dengan sangat baik gitu ya oleh Marco. Dan judulnya saya kira sangat menarik ya buat saya dari sisi kata ya. Pengantar untuk orang banyak gitu ya. Itu terjemahan dari lay people atau common people. Kenapa enggak pakai orang awam gitu. Aku cukup tertarik kenapa pakai orang banyak gitu. Itu sesuatu yang menurutku menarik sih. Tapi mungkin kita diskusi itu nanti. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya judul itu satu seperti saya katakan tadi itu judul yang agak mengejek ya. Ya jadi selama ini studi perkotaan itu tidak cukup mengantarkan aja enggak gitu. Dan tidak bisa dijangkau orang banyak gitu ya. Ya saya bacanya kayak gitu. Karena mungkin terlalu miskin. Karena miskin tidak sanggup mengantarkan begitu. Dan Marco bilang ya kota itu kan kompleks ya. Kalau ngomong studi perkotaan pertama kayak Plato gitu ya kota itu manusia gitu. Manusia kan dimensinya luas gitu. Nah buat saya studi Marco itu berusaha. Karena itu Marco kan lompat kan ke ruang bidang ilmu yang aneka ragam gitu. Untuk bisa menggambarkan. Dan dengan ramah dia bilang ya gue cuma bikin pengantar ini sebenarnya. Makanya saya suka sebut buku Marco ini kayak bukunya Ibu Inggit biografinya Ramadhan KH. Cuma mengantarkan ke gerbang. Sisanya ya kalian kerjainlah gitu. Buka bibliografinya gali sendiri gitu ya. Oke. Jum sempat diskusi nih sama Marco. Bentar ya mas ya. Aku ada beberapa pertanyaan juga. Oke. Berikutnya ini ke... Ke Dian ya. Agak melompat nih sebenarnya Dian nih pertanyaan. Oke aku beri dulu ya. Oke. Lu belum baca bukunya ya? Tadi sudah. Lu parah lu. Lu satu kantor lu sama Mas Markul. Sebenarnya ditutup. Bukan tutup. Gak bisa punya akses dummy kita. Gak boleh. Oke tapi ini deh. Karena kita tadi ngomong sejarah. Biar apa ya. Ngebridge lah gitu ya. Dian memang bukan sejarawan lah ya. Tapi sebagai sejarah itu kan tetap orang-orang penting dan topiknya juga kan. Kita perlu ngeliat ke belakang. Sebelum maju ke depan gitu kan. Supaya gak nyasar kan gitu ke depannya gitu kan. Karena ya kita sebagai orang awam orang-orang banyak tau lah gitu ya soal itu. Nah dari perspektif Dian gitu ya. Kemudian sejarah kota itu untuk masa depan tuh gimana ini kaitannya gitu ya. Apalagi soal mungkin perumahan ya. Kalau lu sekarang ininya ya apa fokusnya gitu ya. Tapi boleh ngomong yang lain juga. Gak harus perumahan juga sih gitu. Sejarah dan praktik lu sekarang praktikmu sebagai apa ya. Peneliti kota lah. Penulis tentang kota. Apa. Scholar lah ya. Scholar urban. Kalau pengakuan aku kayaknya ini deh apa namanya perutnya udah tadi bunyi-bunyi. Jadi kalau ada suara aneh-aneh berkat ketan. Salah. Saking enaknya jadi makan. Kalau menurut saya penting memang tetap bisa kayak kita bicara tentang sejarah perumahan. Kebetulan tesis saya bagian dari yang kemudian dilanjutkan dengan disertasi bicara tentang sejarah kampung di Jakarta. Bicara tentang bagaimana kampung itu di bergeser dari istilah kampung kemudian kemudian sekarang ini lebih dikenal sebagai pemukiman kumuh gitu kan. Lalu saya kemudian mencoba men-trace atau mencari jejak sejak apa itu kemudian berpindah. Kenapa enggak ada dalam dokumen perencanaan atau dokumen planning gitu di Indonesia. Baik di undang-undang perumahan itu ada istilah kampung. Kata kampung itu hanya muncul di ADTR waktu itu. Kemudian ketika saya tanya memang secara terminologi administrasi gitu ya. Itu sudah berganti menjadi pemukiman. Tapi waktu itu kan kenapa saya berinisiatif mencari kata definisi atau gimana itu bergeser kan. Karena sejak saya bekerja bersama teman-teman Rujak, lalu dulu bersama Urban Purkonsorsium, kita seringkali bekerja dengan kampung. Salah satu bentuk hunian di Jakarta yang saya kenal adalah kampung. Kemudian saya coba ceritahu karena ketika saya menceritahu itu tadi ternyata memang ada sejarahnya sendiri gitu. Bagaimana kampung sejak zaman Belanda dianggap sebagai pemukiman atau tempat tinggal kelompok pribumi. Orang-orang yang dianggap sendiri oleh Belanda saat itu pribumi terbelakang, tidak tahu teknologi atau teknologi masalah kebersihan, sanitasi gitu ya. Lalu dibiarkan terpisah tapi juga dimanfaatkan sebagai sumber daya manusia untuk bekerja di rumah-rumah Belanda. Sampai ke sini itu kan kemudian sebetulnya menjadi bagian dari pertumbuhan organik wilayah di kota-kota Indonesia ya termasuk Jakarta. Karena walaupun sekarang di World Bank masih studinya bilang 60% wilayah Jakarta adalah kampung. Kalau kata Mbak Elisa terujak sudah 40% ya, tidak sebanyak 60% lagi. Tapi artinya itu sebetulnya kan cikal bakal Jakarta atau kota-kota di Indonesia. Waktu saya wawancara Bang Jeji dalam proses penulisan tesis juga, Bang Jeji mengutip Alisa Dikin yang mengatakan kampung itu sebetulnya tempat, ruang di mana orang belajar berdemokrasi. Jadi misalnya ketika dia, dulu kan sejarahnya itu kan misalnya kayak orang migrasi dari wilayah pedesaan ke Jakarta gitu ya. Lalu belajar bagaimana hidup mengkota gitu. Nah tapi kemudian sejak periode 80-an ada kebijakan internasional, hasrat untuk menjadi kota dunia yang kemudian memberikan semacam tugas kepada negara-negara berkembang untuk maju, membersihkan kota-kotanya dari Islam. Maka dibilangnya cities without Islam, kota tanpa kumuh. Yang sebetulnya waktu itu sebetulnya niatnya mendorong kota-kota tersebut untuk memperbaiki kotanya gitu ya. Tapi yang kemudian diterjemahkan secara harfiah oleh pemerintah kota di negara-negara berkembang adalah menghilangkan si kampung dengan pengusuran. Itu yang kemudian menjadi latar belakang banyak riset-riset studi-tudi tentang pengusuran kampung-kampung di Jakarta atau di kota-kota Indonesia. Artinya tadi kalau tadi pertanyaan Mbak Evi, bagaimana kita melihat pentingnya sejarah perkotaan dan untuk melihat ke depan. Saya pikir penting untuk melihat esensi kampung itu sendiri gitu ya. Kenapa sekarang kampung dianggap sebelah mata. Ada sejarahnya gitu dari mulai sejak zaman Belanda dia dianggap dia punya stigma sendiri sebagai representasi keterbelakangan. Lalu oleh masyarakat internasional dia dianggap sebagai penghalang untuk menuju modernisasi. Jadi era beban yang berlipat itu menjadikan kampung yang tadi. Walaupun sekarang kalau menurut saya 10 tahun terakhir lah ya. Atau 10 tahun terakhir itu sudah mulai ada gerakan-gerakan mengajak kita menghargai kampung. Mulai dari penelitian tentang kampung, advokasi tentang kampung, apa sih kayak jalan-jalan di kampung, kayak turisme kampung gitu ya. Artinya sudah ada mulai gerakan untuk melihat kampung sebagai bagian dari kota. Oke ini aku sebenarnya diminta nanya soal pemahaman lebih jauh tentang kota ya tentang terlibatkan bagi pihak. Tapi aku iniin lagi ya, aku lebih tajemin lagi ya soal pemahaman tentang kota nih ya. Pemahaman tentang kota karena Dian Perumahan tadi juga nyebut penggusuran gitu. Aku akan lebih spesifik ke penggusuran karena aku terus tiba-tiba jadi ingat bahwa orang banyak mendukung penggusuran, ini dugaanku, lu bener kalau aku salah ya, karena nggak ngerti sejarahnya gitu. Jadi kayaknya orang-orang tuh berpikir kampung itu perlu digusur, karena kampung itu isinya pendatang yang cuma manfaatin Jakarta, terus bikin kumuh Jakarta. Padahal kan kalau ngerunut sejarah Jakarta, ya itu ya, bukan pendatang-datang terus ngerusak Jakarta, tetapi kan sebenarnya kampung ada dulu kan, kampung-kota ada dulu dan kayak SCBD itu yang justru ngambil kampung kan, bukan sebaliknya gitu. Kalau yang sekarang kan terjadi kayak, oh ini orang-orang pendatang itu kan udah jorok, cuma datang udah nggak ada skillnya, itu kan yang sering diperdebatkan dulu waktu kita sama-sama ngelawan penggusuran tahun 2016, kita berhadapan dengan banyak sekali orang yang mikir kayak gitu. Nah aku juga baru sadar gitu ya, oh itu tuh orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti sejarah tentang kotanya itu, bagaimana Jakarta dibangun misalnya, ini kalau ngomong Jakarta ya, sorry jadi Jakarta lagi mas, padahal udah sengaja nggak nulis soal Jakarta. Oke, Dian mungkin bisa dialaborasi lagi soal pengetahuan. Iya, kalau terkait pengetahuan, saya sih nggak, mungkin bukan cuma bahwa teman atau warga yang mendukung penggusuran ini melihat bahwa mereka tidak paham sejarah, atau mungkin mereka juga justru mengetahui sejarah, tapi juga kita tidak bisa tutup mata, kota itu kan sebetulnya perebutan ruang ya, praktek perebutan ruang sehari-hari. Jadi setiap aktor di kota, setiap kelompok di kota, baik developer, kelas tengah, masyarakat miskin, atau menengah ke atas itu kan punya kepentingan. Nah, bahwa benar, kalau saya juga mungkin berasumsi bahwa orang yang mengetahui secara pasti bahwa kampung ada lebih dulu, bahwa kampung berisikan orang-orang atau ditempatkan oleh warga yang punya kontribusi terhadap hidup mereka, tetap memilih pengusuran. Karena mungkin tadi perebutan ruang, ini kan masalah bagaimana kita melihat suatu ruang itu baiknya dimanfaatkan sebagai apa. Misalnya saya pernah diskusi dengan salah satu pejabat DKI ya, yang melihat bahwa antara use value sama exchange value. Jadi bagaimana tanah itu dilihat sebagai tanah yang berguna, dimanfaatkan oleh warga atau orang, itu sama tanah yang punya nilai. Dan argumen dia beliau adalah sayang sekali kalau tanah di pusat kota ditempati atau dimanfaatkan hanya untuk hunian, untuk kelas menengah ke bawah misalnya. Lebih baik dimanfaatkan, dikonsolidasi jadi superblock, lalu digabungkan. Padahal kita tahu prakteknya ketika superblock itu niscaya, itu sebuah keniscayaan bahwa si warga tadi pasti tergusur ya, terpinggirkan karena dia nggak bisa satu wilayah gitu, atau ada banyak praktek yang akhirnya mereka tersingkirkan, termarginasi secara psikologis gitu. Misalnya, kalaupun disediakan, misalnya di LA ada ya, misalnya satu flat, satu lantai itu khusus warga yang tadi tinggal di situ, tapi ketika itu jadi gentrified gitu ya, kelasnya beda, itu akhirnya mereka merasa termarginalisasi dan pergi dengan sendirinya gitu. Jadi, ada soal perbutuhan ruang tadi, bukan cuma soal bahwa saya tidak paham sejarah. Pun demikian, banyak sekali sekarang organisasi yang mencoba mengenalkan, misalnya kayak ada rujak ya, yang banyak melakukan studi tentang kampung, mencoba mengenalkan apa itu kampung, siapa yang tinggal di kampung, apa relasi dengan warga kota lainnya di kota-kota tersebut gitu ya, atau di Jakarta misalnya. Ada kayak RRJ yang coba mengenalkan PKL, misalnya Kaki Lima gitu ya, Rame-Rame Jakarta, misalnya, misalnya mengenalkan bagaimana siapa itu PKL, kenapa mereka ada, apa relasi dengan kita, jadi biar tahu bahwa, oh PKL itu ternyata pekerja yang tinggalnya di kampung, jadi kalau lu gustur kampung juga, enggak ada tuh tukang, bukan berarti kita hanya melihat fungsi ya, kalau kayak gitu kan, kebanyakan yang, ya entah kalau mereka enggak ada, mereka enggak punya fungsi buat saya dong, tetap aja ya, jadi ini lebih melihat, bagaimana kita punya, punya akses terhadap ruang yang equal, yang sama, walaupun itu cuma idealisme ya, artinya tadi ada soal, perebutan ruang, ada soal juga kesadaran, tapi artinya itu dua hal yang harus dikerjakan bersama. Thank you Dian, itu pas banget nih masuknya ke Dandi jadinya, ketika ngomong soal perebutan ruang, sama apa, perebutan ruang sama apa tadi? Oke, sebagai jurnalis ya, pembuat dokumenter lah ya, dan watchdog juga sangat dikenal dengan strategi distribusi film-filmnya yang, ini ya, bisa dibilang revolusioner ya, jadi dia mendemokratisasi dokumenter, gimana bisa ada nobar dan segala macam, mungkin dari Mas Dandi bisa cerita, tentang gimana watchdog, nanggepin perebutan ruang, mungkin gak hanya di kota, kalau mau cerita di rural juga gak apa-apa gitu ya, bisa juga, dan gimana dengan kekuatan digital ini, udah ada YouTube gitu ya, terus YouTube-nya tinggal disebar, kemana terus orang semua bisa nobar, dimana aja gitu ya, itu gimana interaksi teman-teman watchdog sama penontonnya gitu ya, dan gimana, sempat ada gak sih interaksi misalnya, jadi watchdog ngeliat, oh setelah nonton ini tuh, yang nonton tuh jadi paham soal kota, terus kayak gini gitu ya, jadi respon penonton tuh kayak apa sih, soal kota gitu ya, atau soal perebutan ruang gitu. Ya, jadi kalau gak salah bulan Juni mulai promosi buku ini ya, um, bulan Juni ya, posisi kami sedang di IKN ketika itu, jadi, belum ada sejarahnya itu ya, belum ada, sedang dalam perjalanan ekspedisi Indonesia, dengan Mas Farid Gaban, dengan ayah ada di sini tadi, itu lagi, ada Yusuf juga, jadi kami pas, pas lihat medsosnya Qom, lihat buku setempat, ala ihim itu, kemudian, apa ini gitu kan, pas, momennya pas kami, mau, pengen mendokument, from scratch gitu ya, menjadi proyek dokumenter yang, sehingga kami mungkin, ini, ini apa namanya, upaya kecil saja, untuk mulai merekam, apa yang terjadi di IKN, cara, infrastruktur dan, dan lain-lainnya gitu, jadi, buku ini, diperoleh Qobam, saya langsung, order, kemudian, saya lanjutkan perjalanan, sebenarnya, buku ini baru nyampe, dua minggu lalu, cek, buku ini baru sampai, dua minggu lalu, dan, belum, belum sempat saya baca-baca, jadi mohon maaf, Bang Marco, tapi plastiknya sudah dibuka, sudah saya buka, sudah saya buka, dan saya sudah lihat daftar isinya, dan, apa namanya, promising banget gitu, daftar isinya, apa namanya, setidaknya itu yang saya imajinasikan, karena, apa, promonya Kak Elisa juga dahsyat banget, maknum opus, waduh, ini berarti, nabi lah, sudah bikin kitab suci gitu ya, jadi, sehingga, bagi saya, yang sedang mendokument, mulai mendokumentasikan lagi, enggak banyak betul, kata Mbak Evi tadi, jadi kami, saya sendiri merasa, kurang mendokumentasikan, isu urban, kecuali memang sedang, hype gitu ya, jadi misalnya kayak, Jakarta Unfair, ketika itu ya, yang bikin saya, JJ, atau Elisa, atau Marco, dianggap bikin, biang kekalahan Ahok gitu misalnya, kemudian ada rayuan pulau palsu gitu, soal reklamasi Jakarta, kemudian belakang hotel, soal krisis air di Jogja, ketika awal-awal, Jogja diintroduce lagi, booming pariwisata, sehingga kemudian terjadi krisis air, itu belakang hotel, kemudian ada film tentang, apa namanya, pantai-pantai utara Jawa, yang mulai kena abrasi, land subsidence, dan lain-lain, lewat film Tenggelam Dalam Diam, terus ada surat cinta dari Pantura, gambaran tentang bagaimana, pesisir utara Jawa, dari mulai, mana namanya, Banten sampai ke Banyuwangi, sedang mengalami industrialisasi, sedang mengalami pengurbanan, karena sejak MP3E-nya SBY, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang kemudian oleh Jokowi dilakukan dengan lebih cepat lagi, lewat RPGM, kalau tidak salah, walaupun tidak pakai merek MP3E, tapi substansinya MP3E, jadi saya heran, kenapa Jokowi sama SBY, kayak bengkerengan, padahal gagasannya sama, malah Jokowi lebih cepat, mempercepat, jadi dia lebih militan, melaksanakan konsepnya SBY sebenarnya, termasuk food estate, itu kan juga SBY, jadi, ini dua politikus yang, di panggung publik, sepertinya sedang berposisi, tapi sebenarnya by substance, mereka adalah tim yang baik, untuk tadi, menggarap Pantura dengan konsep industrialisasi, apalagi dengan EV ini, electric vehicle, dan berambisi menjadikan batang, misalnya sebagai pusat industri baterai dunia, misalnya, jadi pengurbanan di Pantura ini, kami dokumentasikan di film Surat Cinta dari Pantura tadi, sampai ke Banyuwangi sana, dengan tadi pariwisata, pertambangan, perkebunan, di Banyuwangi Selatan, dan segala macam, itu adalah bagian yang kami rekam ketika itu, lalu ada Kala Benoa, tentang reklamasi di Teluk Benoa, di Bali, itu juga, hal yang pernah kaya, terakhir yang sedang, saya yang sedang running sekarang, yang sedang publish adalah Dragon for Sale, tentang bagaimana Labuan Bajo, menjadi Bali Selatan kedua, atau menjadi seminyak kedua, atau menjadi legian berikutnya, bagaimana program mencetak 10 Bali baru, dan kemudian menjadikannya, destinasi wisata super premium, menjadikan Labuan Bajo, mengalami kenaikan NGOP sampai 2000%, lalu kemudian harga tanah luar biasa melonjak, hotel-hotel international brand ada di situ, Marriott baru buka, bekerjasama dengan KWI, jadi gereja yang punya tanah, Marriott yang bangun ininya, jadi gambaran orkestrasi bagaimana, sebenarnya bukan 10 Bali baru yang mau dicetak, tapi 10 Nusa 2 baru, karena itu brand yang sama, ada Ayana yang sama di sana, ada pelataran juga di sana, jadi sebenarnya hanya seperti bikin chain store model Indomart, atau Alphamart di Labuan Bajo, dengan semua outlet line up industrial tourism, di Jakarta, Borobudur, Jogja, Senggigi, yang dipindah copy paste, begitu saja ke Labuan Bajo, jadi Labuan Bajo, saya pikir kalau kaum urbanis ini, kalau mau bikin penelitian, itu sedang dasar banget di sana, Labuan Bajo ya, dan implikasinya luar biasa, gentrifikasi, bayangin tadi, orang gak mau jual tanah, artinya mereka akan, baru akan menikmati, justru karena ada booming pariwisata, mereka akan memanfaatkan tanah, atau propertinya sebagai aset, untuk menjelit ekonomi, malah NGOB nya jadi, sampai 2000 persen gitu kenaikannya, jadi diasumsikan mereka akan jual gitu, padahal akhirnya mereka, apa namanya, gak sanggup bayar pajaknya gitu, jadi ini yang sedang terjadi, dan perbutuhan soal air bersih, listrik, dan segala macam yang, wah ini benar-benar sebuah pertarungan, yang makanya sampai bikin, kami sampai bikin 5 sequel di film Dragon Force, karena melihat bagaimana, apa namanya, tempat ini akan, akan segera menjadi, Bali Selatan kedua gitu, nah, yang juga sedang, yang sedang kami dokumentasikan, di ekspedisi kali ini, adalah sebuah kecamatan, di Morowali, Sulawesi Tengah, yang namanya, Bahudopi, itu kecamatan kecil, yang tiba-tiba, penduduknya 70 ribu jiwa, itu juga menarik, sebagai, kayak kota kaget, bukan pasar kaget, tapi kota kaget, karena disana ada, industrial Morowali, nickel ya, IMIP, nah, 70 ribu pekerjaan nickel ini, smelter ini, mendadak, mengubah, sebuah kecamatan di pesisir, menjadi, metropolis, dalam hitungan, kurang dari 5 tahun, gitu ya, apa namanya, dan, bagaimana sampah di situ, puskes masih aja gak siap, sekolahan, tiba-tiba ada di belakang smelter, gitu, dan, apa ya, ini, secara visual itu, luar biasa, gitu ya, saya juga, shock, sebagian, sebagian, bukan sebagian, bahkan belum kami rilis, visual-visual, yang ada disana itu, jadi, seperti itu, saya baca, Kobam keluarin buku ini, Bang Marko tulis buku itu, saya langsung, oke, ini kayaknya, sesuatu yang harus segera di order, harus indent, gitu ya, jadi, itu, asbabun nuzul, apa, cerita kenapa, kenapa saya, kemudian, langsung ini, langsung, bahkan disuruh ngendorse buku ini pun, saya mau, walaupun belum baca, gitu ya, tapi gak dikasih diskon, ketika ini, dapat 10 persen, dapat, 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 nah, terkait pertanyaan, Mbak Evi tadi, tentang, distribusi film ini, terkait dengan, perbutuhan ruang, memang betul ya, kan, bagi kami yang di, konten, produksi konten ini kan, kayak misalnya, ilustrasinya begini, sejak Indonesia Merdeka, misalnya, 78 tahun ini, itu, film dokumenter, yang ada di bioskop, yang bisa masuk ke jaringan bioskop komersial, di 21, itu mungkin hanya sekitar 14 atau 15, dalam 78 tahun, yang di treat sebagai, distribusi reguler ya, bukan orang bikin film, kemudian booking bioskop, diputar gitu, enggak, tapi, di treat sebagai, bagian dari distribusi reguler, dan oleh 21, jadi di kurasi, layak dijual kacisnya, diedarkan oleh mereka, itu hanya 14 atau sampai 15, sejak Indonesia Merdeka, ya, jadi ruang untuk, memutar dokumenter itu, di ruang-ruang mainstream, sedemikian kecilnya, di Netflix, baru ada sekitar 4 dokumenter, film saya satu di sini, yang Pulau Pastik, yang lain, ada filmnya Nikola Saputra, Semesta, ada film tentang pesantren, ada juga film tentang banda, punyanya Jesus Biakto, banda Forgotten Trail, jadi hanya 4 film dokumenter Indonesia, di Netflix, jadi, sekecil itu ruangnya, lalu di Youtube, memang, memang platform yang, lebih mudah ya, nge-blasting dan segala macam, tapi, ya Youtube itu, quote-unquote, TPA kan ya, tempat pembuangan akhir, semua ada di situ, jadi, enggak, enggak terjadi proses, apa, apa ya, tidak, tidak, dia tidak membuatnya menjadi standing out, gitu ya, sebuah karya, kalau ada ditaruh di Youtube, karena dia, kempit dengan, kucing lucu, kempit dengan horror, kempit dengan setan belang, cerita horror, jadi, penontonnya akan, akan, akan sangat, sulit sekali menemukannya, sehingga, kemudian, ketika kita mulai untuk, untuk menggabungkan antara avokasi dengan distribusi film, terutama dalam film Jakarta Anfer dan Rayaan Pulau Palsu ketika itu, benar-benar, subjek dalam film itu adalah masyarakat urban, populasi besar, density-nya juga tinggi, lalu kemudian filmnya juga tentang mereka, dan kita menggunakan momentum Jakarta Anfer dan Rayaan Pulau Palsu itu, benar-benar untuk, mengintroduce metode distribusi, yang memang, menciptakan ruang, tapi juga sekaligus, menjadikan film ini sebagai propaganda, bagi kampung-kampung yang lain, untuk defend themselves, defend themselves itu, terkait dengan program pengusuran Ahok ketika itu, sehingga, bioskop ini, kemudian, atau layar tancap ini, kemudian, direplikasi di banyak tempat, jadi misalnya, ketika itu saya ingat, rayuan Pulau Palsu itu diputar, di halaman masjid, di halaman hera, yang sebenarnya, tidak bisa diskategorikan urban, walaupun rayuan Pulau Palsu isu urban, tapi karena mereka merasa, isunya ada di kampung mereka, walaupun tidak persis berhadapan dengan properti, tapi berhadapan dengan sawit dan tambang, misalnya. jadi, gentrifikasinya ini yang menjadi, menjadi, apa ya, lesson learned bagi masyarakat yang lain, untuk melihat apa yang terjadi di sini, lewat medium film, jadi mereka menciptakan, memang menciptakan ruang-ruang publik, untuk menjadi, untuk melakukan, apa ya, mungkin counter ya, terhadap dominasinya, ruang-ruang distribusi untuk film. kota itu, walaupun tidak punya ruang, tapi punya audiens yang lebih besar, kira-kira gitu ya, sehingga, sekecil apapun ruangnya, kota akan cenderung lebih, crowdnya, atau audiensnya, akan cenderung lebih besar. saya penasaran dengan beberapa bab, di buku itu tentang Ternate, misalnya, yang kami lewati, jadi selama ekspedisi ini, saya melewati sekitar, 120 kota lah ya, selama setahun ini, dan memang, luar biasa ya, nanti kita bisa, saya sedang mencari, mencari justifikasinya, lewat bukunya Bang Markus, karena bagi saya ada, ada tiga kegagalan besar, tiga kegagalan umum besar, di semua kota di Indonesia, yang pertama adalah, kegagalan pada penyediaan akses tanah, bagi orang, ya mungkin bahasa ini gentrifikasi, tapi ininya, ke atas tanahnya, ini jadi problem umum di semua kota, orang landless, kira-kira ya, di kota ya, padahal mereka datang ke kota, mungkin juga, justru karena terusir dari kampungnya, jadi dua kali landless gitu, lalu yang kedua adalah, kegagalan soal transportasi umum, dan ketiga adalah, gagalan pengelolaan sampah, ini tema gagalan yang umum, di semua kota di Indonesia, tiga hal yang basic ini, yang nanti kemudian turunannya akan banyak, soal air bersih, soal polisi udara, dan segala lain, tapi, dari tiga masalah utama ini, hak atas tanah, mobilitas, dan, apa namanya, sampah, ini, turunan masalahnya, luar biasa gitu, bagi kota itu, jadi toksik banget gitu ya, dan, kalau ini kemudian bisa dikaitkan dengan bahwa, ketika 2010 sudah melewati, batas psikologis, desa dan, apa, statistiknya di pengantar itu ya, penduduk desa dan penduduk kota, sudah ketemu di 2010, bahkan sejak 2008, dan kemudian trennya penduduk kota, sudah akan begini, sementara penduduk desa akan begini, either karena mobilisasi, atau karena urbanisasi, atau diurbankan begitu ya, isu public health, akan mengikuti, yang di sini, di Baudopi itu, di Morawale itu, sampah, itu secara visual, nanti saya keluarin gambarnya, sudah benar-benar saya membayangkan, kayak Texas, ketika awal-awal ditemukan minyak, orang tidak punya ikatan dengan historis, dengan tempat itu, datang hanya untuk, bekerja dengan upah minimum, 9 to 5, tinggal di rumah petak-petak, air, wah ada air harus beli, kalau enggak itu air toxic semua, gitu ya, orang yang penduduk, penduduk indigenousnya di situ, yang harusnya puskesmas milik mereka, sudah diukuk, antrianya diokupai oleh pendatang dadakan, pekerja smelter misalnya, jadi negara tidak siap, dengan infrastruktur itu, tapi sangat siap dengan investasi untuk, smelter dan segala macam, jadi, itu pola umum, jadi tiga gagalan tadi itu, sebenarnya ya, apa ya, by design, juga accident, accident juga terjadi, dan segala macam, dan saya sedang, mudah-mudahan, dalam waktu cepat, segera bisa baca bukunya, terima kasih, makasih Mas Dandi, kita waktunya masih cukup banyak, jam sejam seperempat lagi ya, kayaknya benar enggak ya, benar ya, ya benar kan, oke, saya sebenarnya, pengen bahas yang berikutnya, masa depan gitu ya, tapi sebelum, teman-teman di depan ini, ngomong masa depan, saya kira, saya mau lempar dulu ke, satu, dua, atau tiga lah, maksimum, ntar dulu nih ya semua, teman, tapi kalau enggak ada, ada yang lain dulu, pertanyaan atau komentar juga boleh, komentar mau nambahin, atau ada yang sudah baca, dan mau share, Andes nih, oke, silahkan Des, John, dia juga temen nih, yaudah, Andes dulu, terus John, Halo Siang, dari judulnya, ini kan pengantar untuk orang banyak, saya sendiri yang merasa sebagai bagian dari orang banyak gitu ya, ya kayak enggak, miskin enggak gitu, dan pada umumnya lah, itu merasa, setelah baca beberapa bagian, belum semua, tapi beberapa bagian, merasa kalau sebagai pengantar, ini kayak saya diantar tidak sampai gerbang gitu, jadi, karena saya lahir tahun 80-an, dan tumbuh kembang dan profesi sebagai perencana juga gitu, kayaknya ada hal yang luput, bukan luput ya, tapi belum terbahas secara detail, atau ini sebagai bab yang hilang, atau sebagai buku nanti jilid keempat yang belum diterbitkan, itu juga yang mau saya tanyakan gitu, apakah ada kelanjutan, karena, peran, misalnya peran developer dalam pembentukan kota, itu seperti belum menjadi bagian yang menjadi pengantar, padahal secara fakta, saya melihat kota-kota pasca tahun 80-an ke sini lah, 80-90-an gitu, narasi kota itu sangat didominasi oleh peran mereka, bagaimana misalnya pondok pinang, bisa dibajak sama pondok indah gitu, sampai orang tahunya kawasan itu pondok indah, terus, kota baru parah yang an, lalu tangsel sebagian besar wilayahnya justru tidak dikelola dan dikuasai oleh negara, pemerintahan maupun warga, itu developer swarta yang mau nentuin dia mau jadi little Versailles, mau little Cordoba atau apa gitu, nah, ini yang menurut saya, merasa, kalau ini adalah sebuah pengantar gitu, pengennya dianterin lebih jauh lagi gitu, karena pemahaman, bahkan saya sebagai perencana itu, merasa masih gamang bagaimana menghadapi entitas developer sangat berkuasa ini, untuk menentukan pembentukan kota, karena sejauh yang saya tahu, bahkan apa yang dibuat oleh warga, jarang sekali yang bisa mengklaim istilah kota, warga bikin hunian atau settlement baru namanya kampung, jadinya kampung ini, kampung itu, jarang banget yang bisa mengklaim, warga bikin settlement layan, lalu ini adalah kota, saya belum dengar, tapi kalau si Narmas, tapi iya giliran pengembang besar, namanya kota, saya sendiri sempat tinggal di Kalibata City, gitu, City kan, maksudnya kota itu dibajak sama hal ini, saya nggak tahu apakah itu masih masuk kota yang sebenarnya, apa itu pseudo city, pseudo urban gitu, sesuatu yang bukan kota, tapi istilah itu diambil, sehingga, saya adalah generasi yang lahir, bahwa kalau kita ngomongin kota, ya itu, gitu loh, kota itu adalah yang seperti itu, ada McD-nya, ada Burger King, ada Indomaret, ada Alphamart, kalau nggak ada itu, nggak kota, ada Starbucks, gitu sekarang, nah, ini yang sepertinya, untuk sebagai pengantar, mungkin, enaknya kalau bisa dianterin sampai situ, gitu, nah, pertanyaannya apakah ada rencana untuk buku keempat, jadi ini lebih tebal lagi, untuk, oke, khusus, khusus, khusus yang bisa membahas pengantar untuk bagian itu, karena kalau misalnya di tiga buku ini, ketika saya lihat, tadi peran penguasa, relasi kuasa, sama ada secara organik, ada pedagang, ada warga, itu memang mampu membangun settlement yang bisa kita sebut, pada akhirnya menjadi sebuah kota, tapi, ya itu, pas ke-80an kok kayaknya yang bangun, itu bukan lagi warga, dan bukan lagi negara, pas IKN bikin, sebenarnya ada rasa penasaran, karena akhirnya negara bikin kota lagi, ujung-ujungnya kan investor lagi, tapi ya, ini gitu, yang si developer, developer swasta yang ternyata membentuk kota, itu belum terbahas, dan apakah akan dibuat, thank you. Thank you, Andes, aku kira nanti Bang JJ yang jawab sebagai penerbit ya, nanti juga saya kasih kesempatan Mas Marco ya, sedikit untuk menanggapin, ini ya, soal developer saya, kira menarik sih, sekedar share aja, anak saya kan lahir di BSD ya, ngelahirnya di Rumah Sakit Jakarta, tapi hari keberapa langsung dibawa ke BSD, dia pikir ada wali kota BSD, karena kan BSD City, jadi dia pikir wali kota BSD di mana kantornya ya, katanya dia nanya, adanya marketing office, aku bilang, oke, John silahkan. nama saya John John, saya arsitek, di Partai Hijau Indonesia, buat JJ, lu kan pernah bilang bahwa, kira-kira, ketika memutuskan ibu kota Jakarta aja, dia butuh waktu yang panjang, Soekarno, bahkan, ada dugaan bahwa, pasca dia datang ke Brasilia, itu menghilangkan minat dia, untuk bikin ibu kota baru, dan akhirnya menetapkan, Jakarta sebagai ibu kota, yang memang sudah ditempat, jadi imajinasinya kan Jakarta, tidak pernah dianggap kota yang, untuk ibu kota gitu, kita tinggal di Jakarta, tapi selalu berpikiran, ibu kota yang bagus, nanti di mana lah gitu ya, tapi Jakartanya, jadi kayak tempat tumpangan gitu, nah pada konteks itu, kan artinya, di buku ini, kalau kita baca, itu juga, agak miris, karena ada kota-kota yang keren, terus jadi biasa, atau kota-kota yang mati, karena dadakan, karena pendekatannya resource gitu ya, nah pada konteks, seperti itu, sebenarnya, apakah, buat, ini buat kalau ini, semuanya, kalau tadi pengantarnya, cerita JJ soal ibu kota, tapi ini buat kalian semua, di depan gitu ya, apakah, kepemilikan kota, kepemilikan rasa, memiliki kota, itu, ada, dan kalau ada, seperti apa, maksud gue gini, kadang kan, kayak, orang gitu, ditanya, misalnya, saya John, kamu orang mana, dia gak sebut kota, tapi dia selalu sebut, background, kalau saya dari Minang, saya dari Bukit Tinggi, jadi rasa memiliki kota ini, menurut kalian, dengan situasi yang, kita pernah hidup, dan segala macam itu, gimana bisa, 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 bisa ditumbuhkan, gitu, apakah ini terlalu, ya pokoknya gitu lah, kalau bisa jawab, jawab, gak apa-apa kalau, gak pede amat, oke, silahkan, Bang JJ, nanggepin, jangan panjang-panjang, ya ini yang jawab, sebenarnya harusnya Marco ya, kan saya, cuma nyetak doang, bukan yang edit juga, jadi gimana, ada jelit tempatnya nih, bakal di, ada order, sebenarnya, di buku Marco tuh, ada satu hal yang menarik, ya ketika Marco, naruh kota baru ke Bayoran, tapi Marco, gak ngebahas, kota baru ke Bayorannya, tapi yang dibahas sama Marco, justru biografi dari, Pak Susilo nya, jadi, saya ngerasa, waktu baca bagian itu, yang ditulis oleh Marco, kota baru ke Bayoran itu, seperti cermin begitu ya, perkembangan kelas menengah, di kota Jakarta, pasca kemerdekaan gitu ya, walaupun ini gagasan yang lama ya, kemudian, Susilo, menggarapnya gitu, jadi, dengan cara begitu, sebenarnya juga saya berpikir, kayak tadi yang Andes pikirkan, tentang sutradara perubahan kota ya, karena ini, hal yang menarik, tapi dalam konteks, kota baru ke Bayoran itu, Marco ngasih lihat tentang, tentang apa, tentang, bahwa ada satu masa ya, orang seperti Susilo itu, membawa semangat, masyarakat kelas menengah itu, tentang, persepsi mereka, imajinasi mereka, tentang kota itu, kayak gimana, itu cerminan sih, cerminan apa ya, jadi, Marco kayak bicara, kalau kita bicara tentang Susilo, itu sebenarnya biografi tentang, bagaimana imajinasi, orang Indonesia, terutama kelas menengah itu, tentang kota, nah itu yang saya bilang, oh Marco, sebenarnya ngantar ke gerbang, untuk pikiran yang jauh lebih, besar untuk kita terpantik, jadi ketika, saya baca bagian itu, saya berpikir, oh iya, di kota itu ada, sutradara-sutradara perubahan lain, yang mengubah warisan, siapa, Susilo ini menjadi, rusak sama sekali, tidak kita kenali, kayak begitu ya, kemudian juga, tiba-tiba muncul orang, kayak, kayak apa, kayak Soekarno gitu ya, yang, menurut saya, menarik dia, dia mungkin, dia kan selain, architect of nation ya, architect bangsa ini, dia kan architect bebeneran gitu ya, latar belakangnya, ya mungkin sipil ya, bukan architect kali ya, tapi dia kerja lah, sama Sumaker, sama Ruseno, begitu ya, bikin, bikin biru, architect dan mengerjakan beberapa, pekerjaan, architect di Bandung, tapi kita ingat banget, bahwa, tiba-tiba pada suatu masa, ketika, Soekarno benar-benar jadi presiden, pasca demokrasi, parlementer berakhir, dan berganti menjadi demokrasi, terpimpin, itu kan, hal pertama yang dilakukan Soekarno, itu kan, dia menjadi architect, mengubah bentang kota, ibu kota kolonial, menjadi ibu kota nasional, jadi saya dapat satu, apa, pantikan gitu, untuk memikirkan, oh, pasca Susilo, ada orang kayak Soekarno, yang berpikir, ya kita emang kerek, waktu itu gak punya duit, jadi karena itu, Soekarno sejak tahun 64, menyatakan bahwa, ibu kota adalah Jakarta, dan dia udah gak pernah, ngomongin pindah ibu kota lagi, ini nyambung ke urusannya, John ya, John ya, Bung Karno kan selalu ngomong ya, bahwa Indonesia itu produk dari nasionalisme, nasionalisme itu antitesis dari kolonialisme, dan dia ngebayangin Indonesia itu kan visual banget pikiran dia, yang namanya Indonesia itu, Jakarta itu harus jadi wajah mukanya Indonesia, dan Indonesia itu jelas secara geografis, dia sering ngomong tuh, kalau aku lihat Indonesia, aku lihat awan yang biru, gunung-gunung, kemudian lembah, kemudian sawah, kemudian sungai, kemudian daratan, pantai, teluk, dan kemudian laut dengan pulau-pulaunya gitu, nah, Soekarno tuh membayangkan Jakarta, setelah tahun 64, juga seperti itu, dia membayangin itu, bukan pindah, tapi membuat sebuah megapolitan, yang secara visual menggambarkan, imajinasi dia tentang Indonesia, jadi dia balik lagi ke sebuah studi, awal abad 20, ketika desentralisasi wet mulai diberlakukan, itu kan studinya tuh, berdasarkan risetnya lah, kerker-kerker ahli bahasa tentang Melayu, di Jakarta, penutur bahasa Melayu, dan ternyata itu, sampai ke Purwakarta, jadi Soekarno bayangin itu, ibu kota dari Purwakarta, bergunung-gunung, terus turun ke puncak, ke lembah, dan ibu kota tuh harus punya basis, pemertahanan pangan, ada kerawang, kayak gitu, terus sungai, terus ke pantai, sampai ke Kepulauan Seribu, makanya wilayah paling luas sekarang, Jakarta itu kan, jadi tinggal airnya doang kan, yang orang gak pernah ngeh, bahwa wilayah paling luasnya, sebenarnya airnya, jadi sejak tahun 64, Soekarno gak pernah berpikir lagi tentang, pindah ibu kota, kalau hari ini misalnya ada yang berpikir gitu ya, bilang, oh alasan pindah ibu kota, karena memenuhi amanah Bung Karno, saya pikir itu orang gak pernah tahu Soekarno, itu orang yang menurut saya, apa ya, profit, profitur dari, dari Bung Karno ya, dan siapa orang itu? saya gak tahu itu, jadi kalau kemudian ada orang, orang bilang, oh enggak, Soekarno pengen pindah ibu kota, karena Soekarno pernah mendesain kota, Palangkaraya gitu, itu lebih kacau lagi menurut saya, kenapa saya bilang kacau? karena, ibu kota Palangkaraya itu bukan ibu kota buat Republik Indonesia, bahwa sejak tahun 45 itu ada perdebatan tentang ibu kota kita, ini mau dimana ya, dibuat panitia, penetapan ibu kota Republik Indonesia, Soekarno ketua, hata wakilnya gitu, diusulin, kita mau bangun kota, di kota-kota kolonial, warisan kolonial, atau tempat yang baru sama sekali, jadi ada Bandung, ada Malang, ada Kedu, ya kayak mau babat alas lah, kayak IKN sekarang begitu ya, babat alas, kita bikin lah gambarnya burung kemprit, begitu misalnya gitu kan, desainnya gitu, atau burung tekukur gitu kan, atau ayam jago gitu, atau banteng gitu ya, nah jadi itu ada bayangan perdebatan kayak begitu ya, perdebatan tentang pindah ibu kota, tapi akhirnya ya karena kerek, kita gak punya duit, ya akhirnya apa aja yang bisa membantu kita membangun kota diterima, nah salah satu yang datang itu namanya Semaun, waktu itu Semaun anggota komintern, komunisme internasional, jadi waktu itu kan perang dingin kan, perang dingin di Asia itu benteng pertahanan terakhir komunis, jadi Soviet itu berkepentingan banget, ya datanglah Semaun kepada Soekarno, bung, mau gak kalau kita bikinin kota, gretong semua katanya, gratis, ya mau dong, dimana katanya, ya di Poros Tengah lah katanya, mana Kalimantan, datanglah Soekarno ke Pak Handut kan, jadi itu bukan ibu kota Republik Indonesia, ibu kota kominter, komunisme internasional, yang gretong itu yang mau bayarin Rusia, ya semuanya Rusia, alat-alat, jadi itulah orang Dayak bekerjasama dengan komunis, itulah saat pertama kalinya dalam sejarah, dan seluruhnya itu, peralatan itu didatangkan, arsitek, pekerja semua, tapi karena peristiwa 65 kan ditutup semua, gak ada yang tahu, jadi, itu bung Karno bos, bung Karno gak pernah memikirkan pindah ke Palangkara, dan terakhir dipikirkan, ya ibu kota hanya, hanya Jakarta, karena gak ada kota di seluruh Indonesia, yang punya akar historis sekuat Jakarta, terkait nasionalisme, satu misalnya, kebangkitan nasional kan disini, di Stofia, proklamasi kita pertama sebagai nation, itu kan di Salemba, Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda tahun 28, terus, proklamasi kita di Pegangsaan, jadi buat Soekarno, nation itu perlu simbol, dan pusat simbol nasionalisme itu Jakarta, nah itu gak bisa digantikan buat Soekarno, dia cuma bisa menguatkan, ini gue nyasar jauh banget ya kemana-mana, gak apa-apa, lo modenya udah mendongeng banget, itu tadi udah seru banget, jadi ya urusan ada jilid keempat, atau enggak tanya Marco lah, oke, kita serahkan ke Mas Marco, bisa tolong dibantu Mas Marco, dikasih mikrofon, biar kita bisa dengar, terima kasih Rumi, menyalah ini ya, ini yang saya paling takut ini, saya ingat ucapan Confucius, tapi ini menurut Chow Yun Fat ya, di filmnya Confucius itu, adegan terakhir Confucius itu duduk di lantai, sebelum dia meninggal, dia bilang, kalau orang salah paham, pasti karena buku saya, tapi saya pikir, itu bukan hal yang perlu ditakuti, dan digembirai, bahwa teman-teman mempunyai tafsir yang sangat berbeda-beda tentang buku, dan juga sebetulnya tentang bahan-bahan lain, saya sangat berterima kasih mendengar, urain dari teman-teman, baik berhubungan langsung atau tidak. Pertama, soal orang banyak itu, sebetulnya di halaman kolofon, dikutipkan definisi dari kata orang banyak yang saya gunakan, saya bisa bacakan, mohon izin, tadi saya ambil fotonya, tadi saya keluar sebentar, kalau yang sudah pegang bukunya bisa lihat di halaman kolofon, orang banyak sama dengan umum, publik, kalayak ramai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi menariknya adalah, setidaknya dalam satu bahasa di Nusantara, yaitu Melayu Ternate, bahasa Melayu Ternate tidak sama dengan bahasa Ternate, banyak pada orang banyak bermakna distributif dengan individualitas unsur-unsur penyusun keseluruhan masih dikenali. Ini berbeda dengan banyak orang yang merupakan ungkapan dengan makna kolektif dengan jumlah sebagai suatu keseluruhan menjadi penting. Ini definisi dari Betty Lita Mahaputi yang menulis buku Ternate Malay, Grammar and Text, dari Utrecht, diterbitkan di Utrecht, 2012, halaman 60. Saya mengambil dari situ. Sangat menarik mempelajari bahasa itu. Kedua, soal mengantar kurang dekat ke masa kini, saya kira itu memang secara umum benar, karena memang tujuannya ini justru ingin melihat ke masa lalu lebih banyak, sebab saya rasa kesalahan ontologis dan kesalahan epistemologis kita adalah kurangnya pengetahuan tentang masa lampau. Saya kira betul, kira-kira sampai tahun 1987 saja. Meskipun teman-teman akan membaca bahkan di bab pendahuluan data-data sampai tahun 2020, karena saya berusaha menggunakan data terakhir dari sensus penduduk kita yang terakhir 2020, dan yang pertama yang saya pakai, 1930. Sebetulnya sensus penduduk kita mulai dari tahun 1920, tapi itu dianggap kurang tepat secara metodologis dan yang dipercaya 1930. Jadi ada data-data sampai tahun 2020-an. Kemudian, mengapa saya mengatakan tahun 1987, saya kira itu kita mulai dengan apa yang sekarang kita kenal dengan istilah neoliberalisme, dari Amerika disebut libertarianisme, dan dampaknya kita mencapai puncaknya sekarang. Memang ada minat untuk menulis tentang itu, tapi saya kok ragu-ragu menjanjikannya, karena itu akan menjadikan perjalanan panjang lagi, dan mungkin teman-teman akan tidak melihat saya dalam tiga atau lima tahun mendatang. Istirahat dulu Ndes, jangan disuruh nulis yang keempat buru-buru. Karena untuk menulis sejarah 87 sampai sekarang itu, betul-betul kita harus dengan berani hati melihat ideologi pembangunan kita yang sebetulnya tidak pernah berubah sejak tahun 1965, karena Orde Baru pada dasarnya adalah membangun pasar sebetulnya. Bukan hanya, ini membangun pasar dalam arti literlek, membangun pasar beneran, dan juga membangun pasar dalam pengertian ekonomi pasar, yang sebetulnya tidak pernah berubah sampai sekarang. Ada perasaan di seluruh dunia sekarang ini, bahwa libertarianisme sedang mencapai puncaknya, dan karena itu harus dituliskan. untuk mempercepat orang kalau mencapai puncak itu artinya apa? Tidak bisa naik lagi kan? Kemungkinan satu-satunya hanyalah turun. Kita mungkin memang perlu mempercepat penurunannya, karena dampak yang tadi Dandi cerita, Andes cerita sudah mencapai hal-hal yang mengkhawatirkan, dan bukan hanya di Indonesia, di banyak negara. Sebetulnya dua bulan terakhir saya berkelana ke Korea Selatan dan ke Taiwan, juga ada dua kepentingan, sebersatu mempelajari pekerja migran Indonesia, tapi yang kedua memang mencari tahu dampak liberalisme di kota Seoul, Busan, dan di Taipei. Kita juga mendengar dari teman-teman kita yang punya kontak, di Irlandia sekarang orang tidak punya rumah, banyak sekali tidak mencapai, banyak sekali rumah. Ian Wilson mengatakan di Australia, kaum muda harus menghabiskan 50% dari penghasilannya untuk hunian. Singapura mengalami juga penurunan kepemilikan rumah, Tokyo, Seoul, Bangkok, Mumbai, Jakarta, dibandingkan oleh Prof. Tetsuo Kido Koro tentang bahaya suburbanisasi dan gentrifikasi yang mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan di keempat kota dunia itu. Dan saya kira ada laporan-laporan lain dari berbagai kota. Jadi mungkin ada keinginan menulis buku yang harus mulai tahun dari tahun 1987, sebetulnya sejak tahun 1965, tahun 1987 itu dianggap kira-kira apa yang dimulai oleh Thatcher dan Reagan sampai ke negeri sedang berkembang yang dibawa oleh Bank Dunia dan oleh IMF. Dan globalisasi mendapat energinya sebetulnya dalam makna kebebasan modal bergerak kemanapun. Kira-kira begitu. Tetapi J.J. Risal juga benar, sebetulnya maksud dari buku itu juga ada beberapa indikasi yang dapat direnungkan untuk melihat masa depan. Misalnya di Bab Bandung itu ada gambar yang sangat menarik sekali, saya lupa halaman mana, tentu saja saya sendiri belum punya bukunya. ada satu gambar, gambar itu adalah gambar iklan yang menjual kawasan di Ciumbluid. Teman-teman yang tahu Ciumbluid ya di Bandung ya, itu banyak villa dulu, sekarang mungkin villanya sudah menjadi tempat kos, gedung besar-besar. Nama itu, itu termenjual perumahan yang mereka sebut berg dan dal. Berg itu gunung, dal itu lembah. Jadi kira-kira kalau dalam bahasa real estate sekarang perumahan gunung dan lembah indah kira-kira gitu. Kemudian sebetulnya real estate berkembang di Menteng sini, kota baru di Jogja, kawasan Ijen di Malang, kota baru di Jogja, dan seterusnya, itu adalah real estate juga, adalah kota baru, dan tentu saja kebayoran baru adalah kota baru pada waktu itu, tidak berbeda operasi kapitalnya seperti sekarang. Muhammad Susilo dengan terang-terang dalam suratnya kepada Van Rommond, menjawab kritik Van Rommond tentang kota itu, sesudah suatu pameran pada tahun 1949, dia mengatakan memang kota ini bukan untuk orang-orang pribumi, yang sekarang tinggal di situ, maupun yang tinggal di Batavia. Mereka lebih untuk orang-orang yang mungkin harus punya penghasilan lebih, lebih tinggi untuk dapat tinggal di kebayoran baru. Jadi itu sangat terus terang, tapi tentu saja itu kelebihan Muhammad Susilo, dia mempunyai pembenaran-pembenaran untuk itu. Tapi dalam keperluan ini untuk menjawab Andes, kalau sudi dan ada waktu dan sudah punya bukunya, kalau membaca lebih banyak seperti J.J. Rizal, barangkali tidak langsung tentang tahun 1987, tapi poinnya memang mengatakan, sesudah kita membaca sejarah lebih panjang, hampir tidak ada yang baru di bawah dunia ini, tapi ada modifikasi-modifikasi di dalam tata kerja, beberapa hal termasuk tata kerja modal atau kapital. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Marco. Oke, mungkin dari Dian atau nanti abis Dian, Mas Dhani kalau ada yang mau nambahin percakapan ini ya, maksudnya ikut-ikut percakapannya saja. Silahkan, Dian. Saya ingin menambahkan apa yang Mas Marco sampaikan, lalu juga tadi Bang Jajah sudah memulai tentang imajinasi ya, dulu bagaimana Susilo sebagai perancang, mencoba menafsirkan imajinasi dan juga mungkin membentuk imajinasi kelas tengah ya, bagaimana memandang atau memimpikan rumah atau hunian, impian seperti apa. Lalu kemudian masa setelah itu kan, tadi seperti Mas Marco sampaikan perubahan rujukan gitu ya, kita kemudian merujuk ke Amerika Serikat misalnya, yang kemudian sama-sama mencontek plek-plekkan kalau menurut aku bilang, dari mulai suburbanisasi sampai sekarang gentrifikasi ya, mulai dari dulu apa namanya, bagaimana pengembang punya kemudahan luar biasa untuk mengakses lahan segitu luasnya, bisa sampai bikin land banking gitu ya. Lalu ketika balik ke kota, mereka juga punya kemudahan dengan sistem KLB, jadi kita bisa menambah ketinggian gedung atau apartemen, asal kita mengkompensasikan dengan entah bangun jalan lingkar di Semanggi gitu ya, tapi artinya ada kemudahan. Ada buku yang ditulis oleh seorang profesor dari North Eastern University, Gavin Satkin tentang Cities for Profit, dia meneliti tentang perbandingan Jakarta, Kalkuta, dan Chongqing, Cina. Walaupun mungkin kurang fair ya kalau Kalkuta ya, tapi argumentasi dia adalah hasil risetnya dia menunjukkan bahwa ada relasi yang berbeda di tiga kota tersebut. Kalau Jakarta dia sebutkan, itu ada ketimpangan yang luar biasa dalam artian, bagaimana pembangunan Jakarta itu didrive oleh pengembang. Dan ada kuasa yang sangat, kalau ngomongin power relationship itu sangat dominansi pengembang dibandingkan pemerintah sebagai regulator. Lalu kalau di Kalkuta, karena mereka sangat demokrasi, demokrasi sangat berjalan, India kan dibilang negara demokrasi ya, itu justru rakyat lebih punya dominansi, jadi mereka bisa memblokir pembangunan gitu ya. Walaupun kalau kayak gitu, kita bertemu sama Delhi, karena mereka sama kayak Jakarta. Tapi kalau di Chongqing, di Cina, itu justru negara yang punya kuasa. Kita sempat dengar kemarin ada kasus developer di Cina yang mengalami kerugian, karena tadi negara kan punya kuasa untuk, dengan mindset set on company maksudku, mereka bangun semua tanpa baca pasar gitu ya, bangun semua hunian-hunian air kosong. Kalau di Indonesia, pengembang yang menciptakan, dia mau menciptakan ilusi. Kota-kota di, apa, apa, suburbanisasi ini kayak di mana sih, di Delta, di sekarang gitu ya, kan namanya Orange County. Pemakas, kota-kota di LA ya, aku bilang, loh kayak gue kayak ke Los Angeles versi Indonesia gitu ya. Terus saya kemarin ke Bintaro, tapi ada lagi hunian baru, nama kotanya apa coba, Menteng, Kebayoran. Jadi mereka sekarang mimicking Jakarta yang dianggap rujukan. Kan menarik, dalam hal ini developer, membangun imajinasi, dan mencoba menciptakan imajinasi baru gitu ya, tinggal lihat yang dijadikan rujukan. Kalau tadi si John tanyakan, bagaimana kita, kok gak bangga sih, kalau saya memang gak bangga ya jadi orang Bekasi, karena Bekasi sering dibully. Tapi enggak, tapi artinya memang, ini sebetulnya contekan saya di buku Mas Marko ya, tadi saya sempat baca halaman 36, itu menarik, karena itu sentilan buat rujak, bahkannya kita, atau siapapun yang bergerak di superkotaan, Mas Marko menyebutkan, ini yang melatar belakangi beliau menulis buku ini, bahwa produksi pengetahuan itu masih banyak tantangan. Pertama, kita cenderung memproduksi pengetahuan yang sifatnya solutif, kuduk nyelesaikan persoalan. Jangan produksi pengetahuan yang, cuma hanya untuk pengetahuan itu sendiri gitu, karena gak konkret gitu ya. Itu terjadi banyak, khususnya misalnya di pemerintah, atau di akademisi, salah, di akademisi ya, peneliti-peneliti kampus, yang kemudian dapat orderan dari pemerintah, untuk nyelesaikan persoalan. Jadi risetnya didorong oleh kebutuhan tadi. Jadi apa solusinya? Jadi apa solusinya? Selalu gitu. Atau, bagaimana pengetahuan itu, ini juga kesalahan kami semua, karena sangat fokus ke Jakarta, itu juga jadi catatan Mas Marko. Kita sangat Jakarta sentral, maksudnya sentralisme. Itu yang kemudian mendorong Rujak, ketika tahun 2012, kita bikin program Urban Knowledge Dynamic, dan itu memang disambut baik oleh kota-kota lain, teman-teman di kota lain, karena mereka muak, dengan pemberitaan yang didominasi oleh Jakarta. Sekarang ngomongin polusinya, Jakarta lagi yang jadi contoh. Mau baik, mau buruk, Jakarta terus yang jadi contoh. Jadi sampai ada misalnya media ternama gitu, nyebutin nama kota aja, jadi misalnya kota Makassar salah. Itu mereka marah sebetulnya, karena Jakarta terlalu mendominasi. Nah program memang itu didorong oleh Rujak, mencoba mendorong kota-kota untuk meneliti kotanya sendiri. Dan mereka menyambut baik, karena mereka ingin ada platform, yang menyuarakan bagaimana mereka membaca kota mereka. Kalau kita kembangkan terus menurut saya, jadi banyak anak-anak muda, dan menariknya adalah misalnya di Surabaya, mereka melakukan penelitian yang tidak harus didorong oleh masalah, meneliti saja apa yang menarik buat kita hari-hari. Atau sekarang misalnya teman-teman RRJ atau Rujak, juga meneliti yang tidak harus solusi. Itu mungkin perlu diperbanyak. Terakhir juga persoalan yang melatar belakang Mas Marko, saya kutip dari bukunya halaman 36. Itu adalah, ini sudah promosi Mas, satu halaman dibaca, on point. Jadi, sudah satu wajib satu, sudah satu ceramah lagi. Jadi, tapi ini penting. Ini penting itu. Ini penting itu. Ini penting itu. Ini penting itu cuma satu halaman. Enggak, mau 36, 37, 38, mau tiga halaman. Tiga halaman ya Pak. Pentingnya adalah, juga catatkan bahwa, selama ini kita bicara soal perencana partisipatif gitu ya, karena ini sebetulnya juga kemajuan. Kemajuan dalam hal, masih ada kemunduran. Kemajuan dalam kemunduran. Maksudnya gini, sampai detik, sampai kemarin, saya masih bertemu dengan, pemerintah kabupaten, di salah satu kota, di Jabodetabek, Punyur, Dung, misalnya, itu yang masih punya pandangan bahwa, warga enggak tahu apa-apa. Kita saja yang tentukan, kita yang tahu yang paling baik, buat mereka. Kita pernah bangunkan, lima tahun kemudian, enggak berjalan tuh bu. Dalam hati kok, ya kan-kan enggak ditanya kali, bukan-bukan. Jadi mereka bahkan enggak koreksi, bahwa mereka salah gitu. Artinya, jargon perencana partisipatif, itu tuh jauh, karena bahkan masih ada, kabupaten atau pimpinan daerah, yang masih merasa, enggak perlu. Sedangkan kalau kita mau ideal, ngomongin perencana partisipatif, dalam bukunya, masalah gue bilang, perencana partisipatif itu, bisa lebih, perlu dimulai, dengan pengetahuan yang cukup. Kan gini, selama ini kan yang dorong, bahkan oleh kita ya, Rujak atau saya sendiri, yang penting warga punya platform nih, untuk nyuarain. Tapi pertanyaannya adalah, semua yang di floor itu, punya pengetahuan yang cukup enggak? Partisipatif sih, tapi amburadul juga gitu kan. Artinya jadi, bener katanya, bahwa Mas Malko ini memang mendorong, lewat bukunya, kayak semacam, panggilan-panggilan, kayak tadi kalau membayangin Susilo, kita bisa bayangin, wah gila, habis ini ilusinya ngacau banget ya, Maksudnya, Orange County, apa sih, ya pokoknya semua kota-kota DLA, yang sebetulnya sekarang lagi, kacau balau gitu ya, kita mau ngikutin apa, nanti lagi ada homeless, enggak mau kan, jangan sampai. Tapi maksudnya, jadi masalah, bagaimana memproduksi pengetahuan, bagaimana mendorong, supaya banyak warga yang mau punya pengetahuan, tapi mungkin, kalau menurut saya, sampai sekarang pun masih di PR kita, bagaimana pendekatan yang lebih menarik, apalagi sekarang gen Z, generasi Z lah ya, yang paling saya belum pahami, itu juga PR lagi ke depannya. Makasih, Dian. Mas Dandi, mungkin mau ini aja. sedikit aja menanggapi John ya tadi, bahwa sebenarnya kan kita menjadi penduduk kota ini, karena survival mode juga, banyakannya. Jobless di kampung gitu ya, kadung kuliah di kota besar, pulang enggak punya skill basic, untuk hidup di kota asalnya, misalnya, lalu harus survive gitu. Karena apa? Imajinasinya adalah, misalnya teman-teman, ya saya di dunia jurnalist ya, teman-teman di media, yang berkira di media itu, imajinasinya tetap pulang ke kampung, dan punya padepokan gitu-gitu loh. Jadi banyak yang, pada level ekonomi tertentu, kemudian bisa beli tanah di kampung, kemudian dia pulang. Jadi, bahkan saya misalnya, membayangkan, kalau Indonesia pecah, seperti Yugoslavia, saya pilih flores gitu. Saya enggak akan tinggal di sini. Jadi, ya kayak gitu-gitu, masih, jadi kalau enggak ada ikatan dengan, karena memang menjadi urban itu adalah survival mode, kadang-kadang. Dia bukan sebuah pilihan sadar lah, katakanlah gitu ya. Ya, bisa di mana aja gitu. Jadi, konsekuensi dari, sentralisme ekonomi sebenarnya. Atau pemusatan kapital. Kalau dikaitkan dengan misalnya, tadi disebut ada, developer driven gitu ya, atau kota yang disponsor di developer, atau state sponsored cities, dan segala macam. Sebenarnya kalau saya lewat, di dua kali keingin Indonesia ini ya, kota-kota yang asik itu, ya secara fisik setidaknya ya, atau ruang publiknya, atau infrastrukturnya itu, justru yang corporate driven gitu. Kota-kota minyak kayak, Sia Indrapura, Duri, Dumai gitu ya. Sia itu paling keren sih, ada heritage selamanya masih ada di kerajaan Sia, kemudian kota minyaknya, yang dibangun baru bersebelahan, itu keren gitu, public space-nya keren dan segala macam. Apa ya, kita punya, katakanlah kota yang dibangun free pot, Kuala Kencana gitu misalnya. Yang menjadi, menjadi pattern imajinasi, jadi misalnya kayak pekerja free pot, yang dipaksa digusur dari, dari perkampungan mereka Banti, di Tembagapura sana. Imajinasi mereka ketika ditawarin untuk digusur, imajinasi mereka adalah, mereka akan tinggal di kota seperti Kuala Kencana. Ternyata enggak. ditaruh di komplek perumahan biasa, yang fasilitas air, dan kualitas bangunannya juga buruk gitu. Sehingga terjadi, ketika terjadi demo besar, tahun 2011, 8 ribu orang, karyawan free pot mogok, itu, mereka melampiaskan, kekecewaan pada resettlement itu, pada momen ketika terjadi pemogokan. Mereka sudah membayangkan, akan punya kota, kayak Kuala Kencana, dan Kuala Kencana kan bukan pattern, kota umum di Indonesia ya Bang Marko ya. Dia benchmark baru lah kira-kira ya. Apalagi untuk konteks Papua gitu ya. Enggak ada kota di Papua, yang dibangun seperti Kuala Kencana gitu. Kuala Kencana gitu. Nah sekarang akan ada kota-kota baru, yang dibangun oleh nikel, yang tumbuh karena ada industri nikel. Halmahera, bahkan Pulau Obi, mereka sudah bikin, bikin settlement baru, untuk memindahkan orang, dari pesisir ke kampung itu. Dengan desain kota gitu. Bukan lagi kampung nelayan, atau kampung pesisir. Morowali, Luwut Timur, itu akan ada tumbuh-tumbuh kota baru, yang didesain oleh nikel. Tapi memang kayaknya berbeda dengan, ketika industri minyak masuk di Balikpapan, itu kan contoh kota yang juga didesain oleh industri minyak. Sama dengan Duri Dumai, dan Sia Indrapura tadi. Jadi, apa namanya, kita punya beberapa pola yang, saya enggak tahu, di bukunya Bang Marko, diidentifikasi sebagai apa gitu ya. Tapi, orang, kalau developer itu kan, kehadiran developer terasa di Jabodetabek, Surabaya, Jogja, itu kan terasa kalian developer. Di kota-kota di lain di Indonesia, developer itu enggak terlalu, enggak terlalu terasa sebagai aktor. Yang terasa sebagai aktor, either state. Kalau di Almayera, ada Sovivi. Ibu kota Maluku Utara, kan dipindah dari Ternate, ke Sovivi. Jadi, itu state sponsornya di Sovivi, yang kotanya hidup sampai jam 3 sore. Karena setelah itu, PNS-PNS pulang lagi ke Ternate dan ke Tidore. Jadi, Sovivi hanya rame ketika jam kerja PNS. Dan saya bayangkan mungkin kayak gitu juga nanti, nasib IKN gitu ya. Ada bandara gitu. Orang komit tiap minggu gitu ya. Jumat sore sudah penuh bandara, orang pulang lagi ke Jakarta. Jadi, apa namanya, di luar Jabodetabek dan kota-kota besar Jawa, memang kehadiran industri ini yang menjadi main actor dalam, dalam create sebuah kota. Pemerintah daerahnya dengan PAD yang kecil, ikut aja lah gitu. Kita kasih Sefron aja yang bangun jalan, kita kasih Freeport aja lah, kita kasih, mana namanya, dulu, di Batu Hijau di Sumbawa itu. Dialah yang bangun, yang mendesain kotanya gitu. memang multinational company banget ininya. Oke, terima kasih. Ini aku balik ke panel dulu lagi ya, soal masa depan. Karena tadi juga kebetulan, Mas Marko juga udah nyinggung sedikit soal neoliberalisme gitu ya, gimana dia udah sampai puncak gitu ya. Kalau aku, mungkin pakai pendulum ya, jadi ada juga yang bilang bahwa, perubahan, situasi dunia itu kan kayak pendulum ya. Dia misalnya, ini neoliberalisme itu udah sampai sini lah gitu ya. Ini udah sampai di titik, dia udah mesti balik sebenarnya. terus nanti kalau udah terlalu anti neoliberal, nanti dia balik lagi nih gitu ya, katanya sih gitu ya. Tapi memang aku juga, aku melihat bahwa, di seluruh dunia, kapitalisme yang neoliberal ini udah, bahkan yang kapitalis sendiri kan udah, udah gak ngomong, udah broken gitu, udah harus diperbaiki. jadi memang udah di titik ini. Nah, ini kan masa depannya lagi kesini nih, lagi begini nih. Nah, dari Bang JJ mungkin bisa sedikit, gimana kekuatan sejarah bisa bantu kita, ngarahin kesininya tuh kemana nih. Kan ada perebutan ruang nih, ada perebutan ruang. Kesininya tuh direbut siapa nih gitu. Ada gak sih kesempatan kita buat ngerebut? Karena sekarang kalau aku ngeliat, di kota-kota, ya gak hanya di kota-kota sih ya, di rural juga ya, yang ada pertempuran asimetris. Jadi yang berkuasa, yang punya kuasa sumber daya, itu bisa akumulasi harta, terus hartanya dipakai lagi buat akumulasi kekuasaan. Terus cycle-nya gitu, terus kita dikasih remah-remahnya doang nih, sekarang gitu ya. Jadi ini ada asimetrik battle saat ini, di seluruh dunia, aku kira termasuk di Indonesia. Nah, tapi ini lagi, sejarahnya lagi begini nih, apa, lagi, pendulunya lagi gerak. Ada kesempatan ngerebut, ya nih gitu ya. Dari Bang JJ, mungkin dari sisi sejarah, nanti ke Dian, dari sisi, lu kayaknya banyak ngomong soal produksi pengetahuan ya, produksi pengetahuan dan, produksi pengetahuan yang kayak apa nih, gitu ya, yang itu menarik banget. Dari Mas Dandi, mungkin bisa dari, apa, pengalaman di lapangan ya, sebagai jurnalis gitu, dan juga gimana media, media punya, apa, punya peran dalam, soal, narasi lah ya, paling nggak dari narasinya dulu, dari Bang JJ dulu, silahkan. Karena ini di Buku Marko, saya pikir, saya pikir yang menarik adalah, Marko nulis buku ini justru di periode yang ditanya sama Mbak Evi itu. Ya, itu digongin ya. Ya, buat saya justru, kehadiran Buku Marko itu jadi menarik justru di tengah diskusi tentang orientasi kan. Sebenarnya di tengah situasi, Marko sendiri kan bicara yang menarik, selalu menggarisbawahi ketidakadaan pengetahuan, arsif yang penting, begitu. Jadi, kalau saya baca buku Marko itu, saya ngerasa sebagai orang sejarah disuruh pulang ke rumah sejarah. Suruh, ya nggak ada cara lain untuk selamat dari situasi ini selain belajar dari masa lalu. Ya, Marko kayak mau ngomong, ya hidup emang dijalanin ke depan, tapi kan dipahami ke belakang, termasuk kalau lo mau jadi, mau berkota, begitu ya, itu konteksnya kayak gitu. Jadi, saya melihat Buku Marko itu posisi pentingnya di situ sebenarnya. Dia secara tidak langsung mau bicara bahwa kita punya tradisi pengetahuan berkota yang panjang gitu. Ya, itu yang sebenarnya menurut saya diberikan Marko kayak cipratan supaya kita insaf gitu loh. Kayak lo misalnya pingsan begitu, lo dikepret begitu loh. Supaya lo insaf gitu loh. Tapi kan setebel itu gitu maksudnya gitu ya. Artinya, pengetahuan kita sebenarnya tentang berkota jauh lebih luas dari itu. Misalnya kalau saya baca buku Marko ada beberapa hal kayak saya orang sejarah gitu yang kayak Dian bilang saya sendiri terpantik dan bisa bicara banyak hal begitu. Itu yang menurut saya posisi pentingnya adalah Marko tuh ngajak kita insaf, ngajak kita sadar dan berdialog sebenarnya. Ada sesuatu yang keliru, keluar dari rel dan dan kayaknya ini bukan kita deh gitu. Dan ya menurut gue itu sebenarnya buku itu kayak semacam perasaan was-was Marko sebenarnya. Kalau gue lihat sendiri itu kayak perasaan was-was Marko sekaligus perasaan cintanya dia terhadap masyarakat, kota, ya republik begitu ya menurut gue. Itu yang paling menarik menurut gue diantara generasi Marko tuh sibuk masuk jadi kontraktor, Marko menempuh jalan yang berbeda dari teman-temannya yang menjadi kontraktor. Dia membangun jalan pikiran begitu loh. Jadi tidak membangun jalan lain, dia sabat tikal untuk itu. Itu yang menurut gue justru Marko itu bukunya adalah jawaban pertanyaan Evi itu. Harus dibaca kalau mau ngerebut gitu ya. Kalau nggak dibaca dulu nanti ngerebutnya salah arah gitu ya. Ya revolusi perlu bacaan. Kalau nggak ada bacaan revolusi itu sesat jalannya itu. Wah luar biasa ini. Tapi insab di Capret tapi bukunya tebal banget. Di Capretnya kan gebok itu udah digebok. Kayaknya lu nggak pingsan lu mati suri sih itu. Oke Dian soal produksi pengetahuan menarik banget. Dan gimana buku Marko aku kira bisa meskipun lu baru baca tiga halaman. Tapi mungkin udah bisa ngira-ngira lah ya. Yang jelas pancingan yang buat aku penting dari empat halaman itu adalah kuot mas malaku tentang detail. Dan sebetulnya pas denger mas Dhani tadi juga itu sebetulnya butuh produksi pengetahuan juga ya. Tentang proses-proses misalnya ekstraksi, perubahan kota, eksploitasi gitu ya. Dan itu dikemas secara detail, digali secara detail, dikemas secara menarik. Digali secara detail, dikemas secara menarik. Jadi diharapkan orang kemudian mendapatkan gambaran yang mungkin nggak utuh. Karena kita tidak pernah bisa mengklaim bahwa ini seutuh-utuhnya pengetahuan ya. Tapi maksudnya lebih banyak lah. Karena sebetulnya itu juga menjawab kecenderungan sekarang kita penyebaran pengetahuan kita terpotong-potong ya. Twitter berguna untuk penyebaran, memantik diskusi atau apa. Tapi mungkin kita jadi biasa instan kan. Nggak cukup sabar untuk membaca sesuatu yang lebih detail atau mencari tahu sesuatu yang lebih detail. Jadi kayak misalnya kita bisa, aduh baca nunggu capek banget ya. Jadi kita bisa scrolling Instagram sejam gitu kan, nggak kerasa kan. Padahal kalau baca mungkin dapat lebih dari empat haraman pasti kan. Cuma ya tadi itu, mungkin ketantangan kedepan adalah bahwa saya tetap perlu itu produksi pengetahuan yang meng-cover sesuatu secara detail karena itu hak dari subjek-objek yang kita produksi. Tapi juga tantangannya adalah bagaimana menyajikan itu menjadi sesuatu yang menarik bagi generasi-generasi di bawah, aku kan gen X ya, berarti bawahnya apa? Eh aku gen Y, gen Y bawahnya apa? Eh Z, misalnya atau yang lebih muda lagi. Maksudnya, jadi bagaimana memastikan mereka tertarik karena itu PR ya sih kalau menurut saya. Karena, gimana ya, jangan-jangan kita yang baca buku Mas Marco kita-kita doang gitu. Atau siapa yang kemudian tertarik untuk secara sabar membaca itu. Walaupun kalau menurut saya menarik ya, selama saya kenal Mas Marco sejak 2005-2006, itu Mas Marco itu kan kayak kamus ya, bukan kamus-kamus dalam artian suka ngomong sendiri terus gitu. Tapi banyak sekali pengetahuannya. Nah, artinya gini kalau orang mau terus baca, komplimen mas ujian saya, tapi emang terus saja. Nah, tapi artinya kalau orang mau membaca lebih jauh, yang perlu itu pemantik. Nah, pemantiknya itu, teasernya itu. Teaser tapi kemudian orang mau move on dari teaser, belancak dari teaser, gak cuman-cuman baca Twitter doang atau yang sedikit-dikit. Saya sebetulnya tantangannya ke Mbak Elisa karena beliau sangat rajin nge-tweet dan suka bikin thread panjang, bukukan saja karena itu mungkin jadi suatu pengetahuan yang komplit juga gitu kan. Itu bisa sebetulnya. Gue sebetulnya mikir tantangannya, ayo itu bukunya Marco diekstrak jadi tweet gitu ya. Jadi utas. Bisa juga. Berutas-utas. Bisa juga. Bisa juga karena beda-beda dari kemarin kan promo kan tuh. Bisa juga diutas gitu satu-satu. Tapi artinya tadi ada dua hal, bagaimana kita secara telaten memproduksi pengetahuan yang utuh, bukan utuh, mencoba untuk utuh gitu ya. Tapi juga mengemasnya menjadi sesuatu yang menarik, bukan untuk kita saja yang suka, tapi juga orang lain menjadi tertarik. Oke, thank you Dian. Aku dukung sih Elisa, ayo, ayo, nulis buku. Gak apa-apa. Yang penting yang beli itu changemaker, Cie. Cie, Cie, Cie. Apaan sih? Soalnya itu hiburan gue kalau di project emang ada artikel yang baca sedikit, oh gak apa-apa. Baca 300 tapi changemaker semua. Oke, Dandi silahkan. Ya, sebenarnya apa yang terjadi pada bagaimana mendesain kota memang sangat dipengaruhi dengan produksi imajinasi yang dilakukan oleh media masa ya. Kita kan masih ingat ya bagaimana Maikarta dulu bikin iklan televisi itu, menggambarkan Jakarta lama sebagai post-apokalip city gitu. Kota yang riot, chaos gitu kan, sumpak gitu. Dan orang dari dalam mobil yang sejuk dan sunyi dan hening, kedap, lewat, kemudian dia menuju cahaya di mana ada Maikarta. Sedap. Luhut juga mengendors di situ. Jadi, apa namanya, imajinasi itu dibentuk oleh media. Dan dari situ kemudian demand di create, kan harapannya begitu sebenarnya. Sehingga, tadi semua berlomba-lomba yang misalnya saya gak pernah bisa pahamnya adalah kenapa semua developer menggunakan garden, green, tapi gak ada sama sekali konsep itu gitu. Ada cuma di ketika, apa namanya, proyek di papan, digambar di papannya itu, ketika masih ditutup, triplek apa ditutup, seng gitu ya. Tapi setelah. 3D rendering, kenapa sih istilahnya? Endes itu, kayak gitu-gitu. Jadi, itu dimana-mana gitu. Jadi, saya gak ngerti kenapa mereka pakai imajinasi, kata-kata yang sebenarnya, apa namanya, mengingatkan kita, merecall kita pada rural, tapi yang mereka bangun adalah gunian-gunian yang padat, dan isinya beton dan semen semua gitu. Jadi, tetap imajinasinya dibangun oleh media punya kontribusi yang besar, sehingga, kalau tadi misalnya produksi pengetahuan oleh jurnalis atau media, memang perlu lagi membangun, menciptakan image atau menciptakan visual yang mengubah imajinasi. jadi misalnya, Mamuju gitu, saya baru kesengsem dengan Mamuju, karena pertama kali melihat, walaupun kota itu rawan gempa, tapi kota mana sih di Indonesia yang gak rawan gempa gitu misalnya. Di depan jalan protokol, Anda bisa berenang di laut yang jernih banget, di jalan protokol, di Mamuju. Ini kan sebenarnya, sederhana sebenarnya untuk menjadi visual tanding, atau imajinasi tanding, dari imajinasi yang dibangun oleh industri properti, tentang imajinasi mereka tentang kota. Yang saya pikir itu seperti juga halnya industri kecantikan, yang membangun satu image tunggal, tentang bagaimana perempuan cantik, dan bagaimana seharusnya industri kecantikan menterit kita, atau sebaliknya. Jadi, apa namanya, perang imajinasi sebenarnya yang perlu diproduksi, dan kita memang kekurangan tadi, referensi-referensi yang lebih sederhana tentang kota, yang bisa membalikkan, yang jadi game changers tentang, karena begitu ruang imajinasinya bisa direbut, saya pikir juga, di mana akan terbentukannya. Walaupun blessing mungkin, blessing ketika generasi yang lebih muda, atau generasi katakanlah gengsi sekarang, sudah hopeless dengan kepemilikan tanah misalnya, atau hopeless dengan kepemilikan rumah, mereka bahkan tidak punya imajinasi sama sekali soal rumah. Imajinasi mereka adalah jalan-jalan, seperti halnya generasi Amerika dan Eropa tahun 90-an, yang sudah berhenti bermimpi tentang rumah, dan kemudian menggunakan uangnya untuk eksplor dirinya, ya sudah tidak usah by thing, tapi by experience, membeli pengalaman saja, tidak usah membeli barang. Dan saya pikir, itu mulai terjadi, saya kenal beberapa anak muda, yang sudah berhenti memikirkan rumah, kayak generasi saya yang nanti umur 27-30, nyicil AKPR, sudah berhenti begitu, imajinasinya sudah, kapan ya gue bisa ke Butan, kapan ya gue bisa ke New Zealand atau Kanada, dreamland gitu ya, itu sebenarnya blessing, kalau kita mau, jadi kita kayak diberi kesempatan, ngomong ke generasi yang lebih baru, tentang bangunan imajinasi old school, tentang kota segala macam, yang tidak sampai ke gengsi ini, dia sudah, apa itu? Jadi ini sisa-sisa, sisa-sisa imajinasi konvensional, tentang kota yang, yang dibangun, sisa-sisa industri ini, tapi sebenarnya marketnya, sudah terlalu jauh, ini sebenarnya kesempatan, ada window kecil gitu, kalau media mau merecreate, lagi visual dan imajinasi soal kota. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita masih, waktunya lumayan ada, ya 15-20 menit lah, tapi ntar ada closing statement sih ya, ya 15-20 menit lah, 10 menit untuk, mau komen, nggak perlu nanya juga, nggak apa-apa sih, protes atau sharing story, tentang, oh ya silahkan. Selamat sore, nama saya Mia, saya adik kelas John, sekakak kelas Andes. Mas Marco, izinkan saya dari, saya berusaha membaca dengan cepat gitu ya, walaupun nggak selesai juga gitu, ada beberapa halaman, dari 18 bab ini, dengan keterbatasan knowledge saya, izinkan saya, karena kemarin heboh kan, itu beda-beda gitu, bisa kita bisa baca dari mana aja gitu, dan nggak ada benang merahnya gitu, tapi saya masih penasaran, itu kayak menghantui saya, nggak bisa tidur gitu, akhirnya kalau saya diizinkan, conclusion saya sampai adalah, benang merahnya adalah, kota itu dibangun karena peradaban, atau civilization, tentu peradaban di sini nggak bisa, kita generalisir, melihat dari yang tadi Andes tahun 80-an, adalah developer gitu, yang bersih itu adalah, kota-kota seperti Mas Dandi bilang, yang dibangun oleh korporat gitu ya, itu mungkin kita melihat itu sebagai peradaban, tapi yang ditawarkan oleh Mas Marco, bukunya, kalau saya bisa bantu ikutan endorse, adalah peradaban kota itu sendiri, di jamannya dengan local wisdomnya, dengan sesuai dengan konteksnya, dengan pengetahuan tiap orangnya gitu, salah satu yang saya sangat suka adalah, ketika di pendahuluan justru, ketika di situ misalnya menjelaskan, ada kota yang misalnya ada di pinggir sungai, antara gunung dan laut, itu satu, terus misalnya bisa menjelaskan, bedanya antara sungai, di kepulauan sama sungai yang di daratan benua, itu, kayak gitu-gitu, terus musim, apa pengaruhnya musim, terhadap angin, terhadap warna dan segala, jadi, dengan itu, sebenarnya Mas Marco ngasih peradaban, itu salah satu komentar saya, dan saya respect banget, karena ternyata bacaan-bacaan saya terhadap buku-buku urban historian, adalah memang mereka selalu bilang peradaban gitu ya, dari zaman dulu Plato, segala macam, dan wow, berarti Mas Marco ini udah kayak, Plato-nya Indonesia nih, filosof untuk urban filosofnya Indonesia, bisa gitu, saya sampai kayak gitu gitu, oke, terus mungkin pertanyaannya gini, memang tadi Mas Marco bilang, ini sebenarnya, salah satunya kita ngeliat ke belakang gitu, untuk memperbaiki epistemologi dan antologis ya Mas ya, dan tadi Bang Jeja juga bilang seperti itu gitu, nah, dikaitkan dengan keywords peradaban, saya ingin tanya dari teman-teman pembicara di depan gitu ya, siapapun gitu yang ingin jawab gitu, terutama untuk Dian gitu, mungkin abis ini kita bisa cakar-cakaran di belakang gitu ya, saya tahu Dian baca buku tentang fokus research-nya tentang social movement di perkotaan, walaupun juga makinnya men-tracing urban history dari kampung itu sendiri di kota Jakarta, nah, dari peradaban ini yang kita lihat gitu ya, dari misalnya yang kita lihat sekarang aja ya, atau misalnya selama kalian hidup gitu, pada umurnya rata-rata kan udah 40 tahun ke atas ya, itu untuk melihat future, ini kan kembali lagi dengan topik yang di sesi kedua ini adalah future, peradaban seperti apa sih yang akan kita bawa dari kota-kota kita gitu, nggak perlu misalnya dilihat dari Jakarta, tapi mungkin ada satu kota kecil yang mungkin kita melihat dari sampai, 40 terakhir kita hidup, terus kita melihat peradabannya, terus kira-kira future-nya ke depan itu kayak apa sih, atau apa tetap, karena menurut saya yang namanya kapitalism itu udah dari dulu gitu, bahkan globalization kalau kita baca Abu Lugot dan segala macam itu udah dari dulu gitu, dengan pelayaran dan kapitalism itu dari VOC, jadi mungkin bukan pendulum gitu, jadi saya juga jadi dari Mbak Evi tadi gitu, itu menjadi pertanyaan saya itu bukan pendulum, mungkin jalan-jalan itu trajektoris gitu, dengan bentuk yang beda-beda aja gitu, dan akan terus menerus begini, tapi kan peradaban itu kan berubah, ada local wisdom, ada konteks, ada orangnya, ada segala macam, nah itu ke depan kayak gimana sih menurut teman-teman untuk future ke depan gitu, dan mungkin jalan-jalan Mas Marco bisa ada PR lagi untuk buku berikutnya. Tuntutannya berat nih, aku kira soal future tadi nanti sebenarnya gak cuma Dian ya, aku kira bisa jadi closing statement-nya teman-teman. Ada lagi? Ya, selama ini kan ngeliat bukunya aja udah keder ya. Mungkin Bapak Lupi memperkenalkan diri dulu, kalau saya sih sudah kenal, ini gak ada yang gak kenal Bapak Lupi. Ya, saya dari Ecosoq Institute. Terima kasih, silahkan. Ya, kemarin saya bilang ke Marco waktu saya terima undangan ini ya, aduh udah lama menghilang, tiba-tiba muncul produk seperti UU CK gitu kan, itu kalau ditumpuk itu setebal UU CK gitu. Oh iya, lebih tebal ya. Nah, lebih parah lagi kan, lebih tebal dari UU CK. Itu. Pencapaian ini ya. Bikinnya sembunyi-sembunyi, tahu-tahu muncul seperti UU CK gitu. Ini kan sebuah, apa ya, sebenarnya tamparan gitu ya, di saat, kalau tadi Ibu Marco mengatakan, ini puncaknya gitu. Kota neoliberal ini, sekarang ini puncaknya gitu. Sementara kita tahu bahwa akan mayoritas orang itu akan tinggal di kota. Nah, pertanyaannya tinggal di kota ini, kota yang mana nih? akan muncul banyak kota atau kotanya tetap orang-orangnya yang pindah ke kota? Iya kan? Orangnya pindah ke kota atau akan muncul banyak kota? Tadi Mas, Dandi menceritakan soal Morowali Utara ya. Nah, kebetulan saya juga baru balik dari Morowali. Kalau di sana muncul yang namanya tiba-tiba iup, tiba-tiba iup sore tanah itu masih ada, mereka bangun pagi, itu tanah mereka udah hilang di bulldozer. Makanya terkenal sekali di Morowali itu istilah tiba-tiba iup. Sorry mbak, biar jelas. Iup itu? Iup itu tambang, izin tambang. Izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan, gitu. Tiba-tiba iup. Nah, tadi mendengar, apalagi belum baca ya, mendengar dari Dian yang baca empat halaman tadi ya, bahwa, apa namanya, mendengar empat halaman ini soal kota ini. Yang menjadi pertanyaan itu, kota ini apa sih? Kalau tadi, Bung Marco itu melihat kota dari masa lalu ya, sekarang, kalau tadi Mbak Evi mengatakan perjuangan, nah, bagaimana kita, dengan bekal masa lalu, menuju masa depan, dalam situasi puncak, dalam situasi puncak neoliberalisme, gitu. yang bisa jadi ya, tiba-tiba kota, tiba-tiba kota, bayangkan misalnya BSD, BSD itu ya, seolah-olah kan BSD di sana, tapi orang enggak menyadari bahwa, beberapa desa, di Kabupaten Bogor, itu adalah miliknya BSD. jadi kita datang tuh di Kabupaten Bogor, itu kita akan temukan banyak pelang, milik BSD, gitu kan, milik BSD. Bahkan ada desa, ada desa-desa yang tiga perempat, wilayahnya itu milik BSD. yang tadi saya dengar, ini Bung Marko nih nulis kota, tapi enggak ada hubungannya sama sekali loh, dengan desa. Padahal kita tahu bagaimana, terbentuknya kota itu, pasti ada kaitannya juga dengan, dengan desa-desa. Sorry Mbak Upi, biar clear, mungkin kalau enggak salah, si Kabupaten Bogor dimiliki BSD, tapi buat dikeruk ya? Buat dikeruk pasirnya, dikirim ke Tangsel sama ke Tangkrang ya? Jadi, si yang di Kabupaten Bogor ini, bukan buat dibangun? Bukan, bukan. Jadi, mereka itu ditambang, diambil pasirnya, diambil batunya, dan itu adalah wilayah sawah. Wilayah, namanya desa kan, mayoritas kan pertanian, tapi itu sawah-sawahnya habis, bahkan tiga perempat wilayahnya, itu sudah milik BSD. Kita temui pelang-pelang BSD punya, BSD punya. Jadi, petani-petani itu, kerjanya itu sudah nyungkup, nyungkup itu, tukang angkut itu, apa namanya, pasir ke truk-truk. Ya, nyungkup, mereka bilang, kerjaannya nyungkup itu. Nah, saya ngebayangin, bagaimana, kalau dulu kota disebut, simbol peradaban, jadi pertanyaan kan, ke depan ini, kota ini apa? Beradaban dengan apa? Apa yang mau kita perjuangkan, soal kota ini? enggak bisa lepas, kita melepaskan relasi kota dengan desa, karena kota ini, buat desa, itu adalah predator, sangat-sangat predator. Kita bisa baca di undang-undang desa, bagaimana undang-undang desa itu sama sekali, enggak ada pelindungnya, bahwa desa ini menjadi subordinat dari kota, gitu. Jadi pertanyaan kan, jadi kota ini apa? Di Morowali itu banyak sekali orang-orang Jakarta, yang bekerja di Morowali. Jadi pertanyaan kan, jadi kota ini apa? Jadi menjadi tiba-tiba kota, gitu. Sementara di Morowali, tiba-tiba iup. Nah, itu yang jadi ke depan. Saya kira, buku ini menjadi penting, untuk di masa puncak ini, mulailah kita berbincangkan, hidup ke depan ini seperti apa? Saya kira, itu penting dari buku ini, untuk rujak dan untuk kita. bagaimana ini menjadi proses atau menjadi bahan belajar, enggak cukup saya kira dengan ketebalan melebihi UCK, itu hanya kita bahas di sini, ini penting sekali bagaimana menciptakan proses belajar bersama, gitu. Bukan hanya tentang kota, tapi juga relasi-relasi kota ini, yang berkaitan dengan, yang konon katanya adalah simbol peradaban. Saya kira, kita semua lah bukan hanya rujak ya, ini menjadi penting untuk proses belajar, merebut masa depan, kalau tadi bahasanya Mbak Evi. Saya kira itu, terima kasih. Makasih Mbak Upik, aku kira itu dua, ini mirip ya, maksudnya cocok banget buat closing statement gitu ya, ini terakhir ya, biar bisa punya the last word, mulai dari Bang JJ dulu, Dian, terus Mas Dandi. Ya, sekali lagi menurut saya, kalau baca buku Marco, ya enggak bahas Jakarta, dan enggak ada tempat untuk Batavia, tapi banyak memberi ruang buat kota-kota, prakolonial, dan sumber prakolonial, juga bagaimana inisiatif berkota masa kolonial, terutama di abad ke-19 akhir, sama awal abad ke-20, seperti diungkapkan Marco, sampai tahun 87. Mungkin juga itu mau, buat saya itu juga ejekan juga gitu ya, maksudnya buat saya, banyak belajar tentang kota Batavia, ya bagaimana kota Batavia ini kan kemudian menjadi role model, di banyak tempat kota, di kawasan wilayah kolonial Belanda gitu ya, semangat berkota nanti akan diubah dengan, bersama peturusan Suez dibuka, terus sains berpengaruh di beberapa kota, politik berkota itu kemudian, tumbuh arsitek bicara tentang pindah ibu kota di awal abad ke-20, ke Bandung ada perdebatan berdiri ikatan arsitek, masa kolonial, ada orang kayak Karsten dan segala macam gitu, tapi yang menarik adalah, gagasan-gagasan itu semua itu rontok begitu ya, yang menang dalam periode yang panjang itu, sejarah kota yang dibangun oleh VOC. VOC gak pernah bangun kota sebenarnya, dia bangun markas dagang, ruang ada uang. Dan sejak pertama berdiri, mereka mencangkok sebuah bentuk kota dari Amsterdam, yang gak peduli bisa hidup atau tidak, kotanya di timur, karena buat saya, mereka tuh anak mama banget gitu. Mereka gimana caranya gak homesick, maka mereka tiru habis-habisan kota itu, dan karena mereka anggap kota itu markas dagang, dan mereka harus punya ruang yang nyaman, kayak kantong begitu ya, maka dibangun seperti Amsterdam yang nyaman begitu ya, tapi di seluruh sekitarnya itu dibangun, untuk kepentingan mendukung, apa ya, apa yang menjadi prima dona ekonomi dunia waktu itu, yaitu gula. Jadi dimulailah dibuka Omelanden, atau di luar kota Batavia, hutannya dihabisi, dan perkampungan-perkampungan sepersis, seperti yang diceritakan Dandi. Kita tahu ada kampung Melayu, kampung Ambon, kampung Bali, bahkan sampai ada tiga, itu semuanya identik dengan perkembangan, bagaimana kota Batavia perlu sumber dukungan, dan terutama dukungan untuk industri gula. Dan gula itu, tebu itu tanaman yang paling merusak, kumus tanah, dan perlu seratus tahun untuk pulih begitu ya. Dan bayangkan ketika gula kota Batavia, di tahun 1730 itu mulai drop, kalau oleh gula Amerika Latin di Batavia begitu ya, yang dimulai pada awal abad ke-18 tahun 1700-an, setelah 30 tahun itu drop, industri ini ditinggalkan, itu menimbulkan kerusakan ekologi yang luar biasa, dan yang menanggung akibat pertama itu justru kota Batavia. Yang membuat kota itu rusak, dan mulai ada polusi, ada penyakit-penyakit aneh yang disebut, remiterendero korsten, demam maut mati mendadak, begitu ya. Kota menjadi sangat tidak sehat, itu wabah pertama di kota Batavia, dan mereka dipaksa harus, mereka memutuskan untuk pindah, dan bikin kota yang baru yang lebih dianggap adaptif terhadap desain arsitektural ruang tropis, begitu. Tapi tetap aja mereka enggak pernah bangun kota, politik kota itu berkembang sangat terlambat, jadi buat saya kalau melihat perkembangan hari ini, itu persis seperti, apa ya, seperti siklus jadinya sebenarnya ya. Siklus tapi dalam ruang yang jauh lebih luas, yang namanya ruang Indonesia. Ya mungkin saya pikir karena Batavia itu yang bangun kan akuntan ya, otaknya duit doang ya, yang kita sungkun kan itu seorang akuntan ya. Jadi yang menggerakkan kota itu uang, apa aja yang bisa diuangkan, maka itu baik. Jadi kita enggak pernah punya kota. Nah buku Marco itu menurut saya, secara enggak langsung ngebahas itu, itu kayak mau bilang, ini dosa kita ini, kita enggak bisa ikutan ini. Ini dosa. Ini sesuatu yang hitam, yang buruk. Marco mengajak kita pergi ke periode yang jauh lebih panjang, dan mencari akar kita berkota, kita punya yang jauh lebih baik, dari modal kota company ini. Ya kalau dibilang, ya sejarah berulang, ya sejarah enggak pernah berulang, tapi rimahnya berasa sama. Luar biasa. Harusnya lu penutup bang. Mantep banget. Oke, Dian silahkan. Oke, menyambut Bang JJ ya. Kalau tadi rimahnya sama, saya juga melihat, sekarang ini kan ke berat puncak, kita kan kayak lagi menikmati, residunya ya, sampahnya dari bagaimana Jakarta dan Jabodetabek lah dikembangkan. Dengan tadi suburbanisasi, kota-kota pinggiran, terus transportasi yang acakadu dulu ya, sekarang sih kata ada membaik. Tapi kan juga, kemudian akses kita terhadap keterjangkauan tanah, misalnya saya, generasi yang saya enggak punya properti. Bukan karena tadi Bang Mas Dandi bilang, saya ingin eksplorisasi diri, enggak punya aja. Iya. Iya, dia pengen-pengenya habis. Kalau saya memang enggak ada aja. Mohon maaf ya, Bang. Iya, mohon maaf ya. Karena memang, saya generasi yang jelas, enggak punya kemampuan untuk membeli tanah dengan harga yang sekarang, apalagi misalnya mau beli di pusat kota. Nah, kalau misalnya pertanyaan Mia, bagaimana masa depan, bagaimana peradaban dibentuk, kalau peradaban sekarang kan, saya sepaksa-paksa Mas Dandi ya, kota itu kan kayak ruang, ini mode-nya survival ya, artinya gini, karena di kota itu dinamikanya cepat, kita bisa melakukan apapun, jadi uang gitu ya, misalnya kalau motivasinya uang, setiap orang punya motivasi beda-beda pastinya. Dan kalau misalnya menganggap, oh ini masih jadi tempat yang baik untuk saya tinggal, tadi misalnya saya uritasnya uang, saya akan bertahan, saya akan cari cara sebaik mungkin menikmati ruang ini, walaupun harus berbuat dengan siapapun. Tapi kalau misalnya, saya enggak mau nih, membesarkan keluarga dalam model kayak gini, saya akan pindah tempat gitu kan. Jadi ada pilihan-pilihan, tapi kalau saya lihat sekarang, mungkin orang udah makin terdesak dan akhirnya mendorong pilihan-pilihannya sendiri, menciptakan pilihan-pilihannya sendiri. Yang saya tahu misalnya, Mbak Yadisa sama Mas Marco, beberapa teman-teman bikin contoh ya, misalnya mereka ambisius gitu ya, tapi juga mungkin kalau berhasil, saya percaya berhasil, tahun depan mereka akan bikin keko housing, di tengah kota gitu. Artinya itu mungkin bisa jadi stimulan gitu, mendorong orang-orang lain, warga Jakarta, dan sekitarnya merasa udah capek, komute, saya rumahnya di Jatibening, tapi saya perlu setiap hari itu, karena sekarang kita berkator di pasar ikan, di akwarium, saya perlu satu setengah jam sampai dua jam komute, setiap hari. Dengan ongkos 80 ribu Mbak Yelisa, jadi terlihat kan gajinya habis buat ongkos. Jadi, kemudian ada gaji nih, jadi, ingat Jakarta tempat perebutan ruang. Jadi artinya, kalau nanti saya udah capek, saya lelah, pasti saya akan cari cara, entah saya ikutan numpang di tempat Mbak Yelisa, atau saya pindah ke kota lain, yang buat saya, ini gak bisa saya hidup kayak begini gitu. Jadi, peradaban dibentuk oleh, pasti manusianya yang tinggal, kita sekarang ngeliat aja, udah hancur-hancuran, dalam artian cara kita komute ya. Kalau bahwa kita semakin baik, ya ada yang arti, yang gak tau kapan jalannya, karena dari tiga tahun yang lalu, setiap sepulang dari LE, yeay jalan, gak jadi sampai tahun ini. Jadi, tapi saya tetap positif bahwa ada perbaikan, transportasi publik segala macam, cuman, ada titik jenduhnya juga, dan saya pikir anak-anak muda, akan menentukan sikap gitu, mereka mau kayak gimana, karena mereka yang sebetulnya ketiban sial, saya termasuk ketiban sial, karena gak pinter manajemen keuangan aja, tapi maksudnya, kalau anak-anak muda ini, mereka gak bisa lagi punya rumah, kecuali diwariskan oleh orang tuanya ya, karena gak dapet juga, di pinggir juga udah kejauhan, capek, kecuali transportasi kita akan sangat baik sekali, gitu dalam lima tahun ke depan, terkoneksi itu semuanya, atau, di tengah kota juga sangat mahal, jadi masa depan, enggak dong, setiap orang, karena tadi, mode of survival, saya pikir setiap orang pasti akan cari-cari, cuman, at what cost, gitu ya, harga apa yang harus dibayar, penelitian saya dan advisor saya tentang penggusuran, saya kan sampai ini bergerak di isu penggusuran, di mana-mana kampung miskin digusur oleh Pemda, misalnya kan, untuk kepentingan pembangunan, atau untuk kepentingan privat, tapi saya baru ketika saya meneliti tentang kampung yang tergusur, disposes gitu, oleh private sector, private developer, saya berpikir, oh iya ya, buat mereka ternyata itu penggusuran, ketika kita wawancara warga di Cikarang, cara mereka, mereka udah tergusur dari satu kampung, dari satu kampung lain, terus saya tanya, ada pendekatan lagi enggak buat nawar, iya, terus ibu gimana, ya mau gimana lagi mbak, saya harus pindah, jadi di kepala mereka satu orang aja, tidak ditawar sama developer, itu pasti kampung itu akan habis, segitu seramnya gitu, momok displacement tadi, yang diindus oleh swasta ya, bukan dipaksa, mereka kan enggak di, kayak penggusuran paksa di, misalnya ciriwung gitu ya, tapi ini ditawarkan uang, tapi buat mereka tetap penggusuran, karena mereka kemudian enggak punya pilihan, makin, jadi sekarang, Cikarang itu, mereka makin ke, makin ke, apa, jauh, bukan lagi di Cikarang yang pinggiran Jakarta, misalnya, karena, itu udah habis sama Mekarta, Jabo BK, Fortuneland gitu ya, semuanya udah habis, tinggal, sampai mau sampai kapan gitu kan, jadi kalau bicara, soal bahwa manusia, pasti punya inisiatif, pasti, cuman atas at what cost gitu, biayanya apa dan berapa, dan ya gitu, gue kan emang belik orangnya, mas Nandi yang positif, oh dia lagi tambah kacau lagi, salah sekuens, jadi, dia jualan buku nanti kalau terakhir, jadi, menurut saya ada dua, kalau ngomong tadi soal peradaban, ada sekarang kita, kalau karena kita ngomong ke depan ya, kita sudah sesi di ngomong ke depan, dan terkait dengan, apa yang disampaikan oleh Bang Mar, di bukunya, ada satu visual yang menarik saya tadi, ketika terjadi tadi, titik, titik balik, ketika populasi sudah ada di, ada di kota ya, di 2010 kalau Sensus Indonesia, artinya apa, sejak itu sudah lahir generasi native city, yang memang enggak pernah punya imajinasi, selain existing yang dia ada di sekarang, native city, puterannya Mbak Evi, ya native BSD, jadi, kalau Kak Elisa kan, masih punya imajinasi soal Cirebon dan ketannya, tapi sejak 2008 kan berarti, atau 2010 berarti, kita sudah masuk ke generasi yang, ya memang, memang indigenis city, kira-kira gitu ya, nah, mereka ini, mungkin agak berat kalau ditarik, ngomongin ke sejarah, benchmark mereka adalah kota dari negara lain, yang, exist, gitu ya, dia enggak punya referensi personal, kalau referensi sejarah, cerita tentang, Musi, atau Palembang, ketika masih menjadi, River City misalnya, itu, enggak terlalu jauh, atau misalnya kalau kita lihat, di kota-kota sungai tadi ya, Banjarmasin, Martapura, rumah-rumah lamanya, masih punya dua pintu kan ya, pintu yang menghadap sungai, dan pintu yang menghadap jalan, native city-nya, sudah enggak punya pintu yang menghadap sungai, ya sungai sudah jadi tempat sampah, enggak punya beranda lagi untuk sore-sore, orang-orang melihat itu, bahkan enggak punya perahu, nah, satu itu, jadi, kalau kita mau menetralisir, salah peta tentang kota, dengan pendekatan sejarah, saya khawatir, saya enggak tahu, kita mungkin bisa berdiskusi, it doesn't work, karena tadi, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah, melihat komparatif, secara komparatif, mana yang paling, human practice, environmental friendly, dan segala macam, dari praktek yang jalan orang lain, sorry kalau, mungkin agak berbeda, tadi kan, lihat sejarah sebagai, tapi saya khawatir, ini native agak susah, diajak ngomong sejarah, kalau saya, JJ, teman-teman yang pernah, tadi yang berkota, karena survival mode, masih bisa diajak ngomong, tapi native ini yang berat, yang kedua, kita ada di tekukan peradaban baru, ketika kita ngomongin, transisi dari, atau shifting ya, gelombang pertama, tentang, kalau kota dikaitkan dengan peradaban, gelombang pertama, peradaban sungai, di mana kota-kota dibentuk, sepanjang sungai, kemudian, gelombang peradaban kedua, ketika kota dibentuk, darah pesisir, ketika mulai teknologi perlayaran, mulai, mulai ditemukan, antar benua, lahir kota-kota baru, hari ini kan kita aeropolis, kota-kota yang tiba-tiba muncul, di tengah-tengah kontinen, Kulon Progo, karena punya bandara, Majalengka, karena punya berandara, jadi kota-kota yang, tadi bukan sungai, bukan pesisir, out of nowhere, dalam tanda kutip, karena bisa bangun runway, di mana saja, pada ekonnya, ini lebih tidak kultural lagi, kalau tadi John bilang, ada gak sih ikatan, enggak, ini runway, sepanjang lu bisa bangun 3 kilo runway, Antonov bisa mendarat, Boeing atau Airbus bisa mendarat, itu kota, kayak-kira-kira, tinggal bikin properti, lising-lisingan, kemudian bikin development, dia bisa kemana saja, itu makin less cultural, si kota ini, dan akan makin mekanistis, jadi native dari citizen-nya, ketemu dengan tren peradaban baru, aeropolis, setelah sungai, pesisir, dan sekarang bandara, so saya gak tahu bagaimana, apa ya Pak, merangkup ini, tapi ini kayak bukunya, Bung Marco, saya pikir justru, secara historis, inilah histori kita hari ini, yang jadi tetap sebagai cermin, yang relevan, kalau saya setuju tadi, ini bukan soal pengulangan sejarah, tapi rimah yang sama, jadi ayo kita membayangkan, ketika dulu Alexander the Great, membangun kota di sungai Nil, tapi hari ini adalah bandara, sebagai, ya ini aja sih, terima kasih, terima kasih, ini sebenarnya, udah lebih lima menit, udah tepuk tangan, udah pengen bubar ya, aduh, tapi saya kepantik banget, sorry, 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 kepantik semua nih sebenarnya, tiga yang ini, Mas Marco sendiri, pertanyaan John, pertanyaan Andes, komennya Mia, Mbak Palupi, semua aku, ini banget, sebenarnya agak beruat ya, semoga-moga aku bisa articulate ya, aku kira, yang bisa kita bayangkan, ini hasil aku mikir dari, ya sekali lagi, komen-komen kalian semua gitu ya, dan harapanku atas bukunya Mas Marco gitu ya, paling gak dari info yang dari Bang JJ gitu ya, aku berpikir bahwa kota yang kita ketahui sekarang, adalah kota yang dibangun oleh kolonial, berdasarkan uang itu kan, ruang adalah uang gitu kan, terus kemudian ada gelombang ketika, seperti kata Andes gitu ya, dibangun oleh developer kan, atau investor terbesar di kota itu, sehingga sebenarnya memang kita gak punya, akhirnya bisa dibilang kita gak punya referensi gitu ya, tentang kota yang adil buat semua gitu ya, kota yang tidak dibangun berdasarkan eksploitasi, eksploitasi, itu bentuknya kayak apa itu, sebenarnya kita gak punya referensinya sama sekali, tetapi mungkin, dengan membaca bukunya Marco gitu ya, juga dengan membaca disertasinya Dian gitu ya, dan bukunya Elisa nanti gitu ya, aku kira, kita paling gak bisa ngebangun imajinasinya itu, Mas Dandi, gue rasa dari, apa ya, ini mungkin bukan istilah yang tepat, tapi semacam via negativa, jadi kayak, kayak kita gak tahu, yang harus kita bayangkan persisnya kayak apa, tetapi kita tahu yang harus, tidak kita lakukan, yang tidak kita ulang itu apa, jadi mungkin kita mulainya dari situ dulu, baca bukunya Mas Marco, berarti jangan yang kayak gini, jangan yang kayak gini, jangan yang kayak gini, terus jangan yang kayak BSD City gitu ya, tempat aku tinggal sekarang sayangnya gitu, jangan yang kayak Bekasi, jangan yang kayak ini gitu kan, jangan yang kayak Depok gitu ya, saya kira mungkin saya akan menutup diskusi yang seru sore ini, dengan mengajak teman-teman semua untuk, untuk sama-sama membayangkan, peradaban kota di tekukan ini ya, entah di puncak, di pendulum, di tekukan, di siklus, apapun itulah ya, bentuknya bermacam-macam ini, yang saya kira perlu direbut sih sebenarnya, saya kira ini momen-momen terbaik buat kita, warga, rakyat, citizen gitu ya, untuk merebut arah-arah ini ya, arah peradaban lah gitu ya, dan bikin peradaban baru yang sama sekali mungkin, baru gitu ya, yang tidak berdasarkan eksploitasi. Kenapa? Oh Elisa mau nutup, ya? Oh mau pengumuman, oke sebelum pengumuman, saya tutup dulu, eh pengumuman aja ya, saya tutup dulu boleh? Oh oke, berarti saya tutup sebentar ya, oke silahkan Elisa. Perdagangan ini. Jadi menanggapi, dan sekaligus juga menutup, dari pengantar, dan juga tadi komentar dari Mbak Upi, juga dari yang lain, ini benar-benar pengantar buku ini, karena dalam waktu dekat, rujak dan bekerja sama dengan komunitas bambu, itu akan mengantarkan lebih dalam, kepada pembeli, pembaca, ataupun siapapun, menggunakan buku ini, untuk masuk misalnya, ke experience yang lebih dalam, penelitian yang lebih dalam. Jadi rujak akan punya kelas-kelas, yang berdasarkan buku ini, yang juga akan dipanggu oleh penulisnya, jadi lalu Kobam juga punya rencana sendiri juga, ya kan, ayo ngaku, sudah rencana, yang intinya akan membantu, menjawab pertanyaan Mbak Upi, menjawab komentarnya Mia, menjawab, bagaimana kita bisa membuat kota ini, jadi milik kita sendiri, permohonan John, bagaimana caranya, bagaimana caranya kita mengenali, yang kita tidak mau, berdasar berkaca dari isi buku itu, jadi nantikan, apa namanya, perkembangan dari Kobam, untuk yang experience, bagian experience, rujak, bagian pengetahuan, dan peningkatan kami, bilangnya penguatan kapasitas, bukan peningkatan kapasitas, penguatan kapasitas, dan juga kelas-kelas kami, oke, sekian iklannya, dan makasih, terima kasih Elisa, sangat konkret, dan solutif, untuk masa depannya kita, oke, terima kasih, saya kira ini sudah waktu ibadah juga, buat teman-teman yang muslim, terima kasih, selamat sore semuanya, hati-hati sehat selalu, selamat menikmati,